Di sini perkanan saya Dimas, di Cemeti biasanya saya sebagai manajer produksi, akan mencoba memandu jalannya diskusi kita kali ini di DKT, di Kompok Terarah. Seperti Thor yang sudah dikirim ke teman-teman semua, ada beberapa list pertanyaan yang akan kami ajukan. Terus harapannya sih ada sharing pengalaman dan juga sharing pengetahuan tentu saja di obrolan ini. Nanti, Zikri kamu juga gabung kan? Zikri juga akan gabung untuk ngasih paparan yang lebih dalam tentang proyek yang akan kami luncurkan dan juga butuh apa istilahnya? Butuh pasukan, tanggapan dari teman-teman semua dan ada juga kami juga mengharapkan bentuk partisipasi kayak yang Thor yang kemarin kami kirim ada teman-teman juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan proposal. untuk yang pertama, mungkin perkenalan diri, aku akan menunjukkan untuk dari teman-teman memperkenalkan diri. Mungkin dari Mbak Henny dulu deh. Oh ya, saya disituin Brie Henny, biasa dipanggil Henny. Saya dulu pernah ngurusin special film dokumenter. Kalau sekarang sih jadi film maker aja. Dokumenter, suruh Pak. Kalau di ini Mbak, organisasi masih di FFD atau sudah di ini Mbak? Masih di FFD jadi board aja. Halo, bisa denger? Lebih jelas nggak? Ya, lebih jelas, lebih jelas. Saya Iswal dari Jatiwangi Art Factory. Tinggal di sini Jatiwangi. Kegiatan sama bunga sih lagi ngembangin ini badan kajian pertanahan. Terus bioskop ini tutup belakang kain. Selama pandemi ini kita nggak boleh. Itu terakhir yang direnovasi itu ya? Iya. Kedung bioskop. Oke. Saya oper ke... Hafiz deh, Mas Hafiz. Berita dong, Mas. Tentang karyaan Mas Hafiz juga sih. Maksudnya sebagai praktisi. Seniman. Halo, saya Hafiz dari Forum Lenteng. Selain mengurusin Forum Lenteng juga... Saya juga pembuatan... Saya juga pembuatan... Saya juga pembuatan... Saya juga... Saya juga... Seniman. Sudah itu aja sih. Nggak perlu banyak-banyak ya deh. Halo, Mbak Sari sih, Mbak Sari. Cerita tentang Solo. Tentang... Sekar kali. Mbak Sekar. Ya, saya Sekar dari Solo ke... Saya kerja independen. Biasanya sih ngerjain tentang produksi ya. Production Manager. Dan... Lagi mulai belajar jadi independen produser juga. Kebanyakan kerja sama koreografer atau bidangnya lebih ke tarik. Gitu aja sih. Kalau kegiatan... Kayaknya nanti ada sesi yang lain ya. Cerita itu. Ya. Ya. Kalau Solo sendiri apa ya... Ya sepi nggak hampir nggak ada... Ya emang nggak ada kegiatan. Paling temen-temen ngamen-ngamen online gitu aja sih. Sekarang online. Hmm. Oke. Yang terakhir nih Mas Ugo. Ini bisa ngenalin diri ke temen-temen. Ya tambah kenal. Mute ya. Halo semuanya. Selamat pagi. Aduh. Aku udah mau nyapa semua. Halo Henny. Halo Hafiz. Halo Sekar. Nismal. Halo. Kayaknya Bahama Nismal baru ketemu ini. Iya nih Mas. Iya. Saya Ugo. Dari Garasi. Dramatur. Sekarang lagi sekolah. Gitu ya. Ya begitu. Tak pikir kamu masih di job ya Mas. Udah langsung balik ya. Oh enggak. Enggak. Kemarin cuma sebentar. Cuma sebentar. Oke. Mungkin aku pengen ini sih lebih di dalam tentang. Tadi kita sedikit kenalan. Tentang ini sih cerita selama masa pandemi. Apa aja yang dilakukan. Apakah ada perubahan dari yang biasa teman-teman lakukan. Aktivitas berkarya. Misalnya di studio atau di ruang seperti kayak barang artisan. Atau itu apa sih perubahan-perubahan yang terjadi. Mungkin. Mas Hafiz bisa cerita Mas. Apa yang di. Selama PSBB Mas di Jakarta. Apakah program dari Forum Lenteng juga. Bukan maset mungkin. Tertunda gitu. Bisa cerita tentang. Begini. Forum Lenteng itu kan. Ya organisasi ya. Yang ngejalanin banyak program. Program yang. Selain itu kita juga. Apa. Produksi. Juga. Ekshibisi. Dan. Apa. Riset. Dan sebagainya. Yang pasti dengan situasi ini pasti berubah lah. Pola kerja. Pola apa. Pola komunikasi. Dan juga. Apa ya. Semuanya menjadi. Berbeda kan. Terutama. Salah satu program. Terbesarnya. Forum Lenteng itu kan. Festival kita. Festival. Yang. Seharusnya kan. Bulan Agustus. Ini sepertinya. Bulan Oktober. Itu juga. Pertama. Opsi kedua. Juga akan. Kita pikirkan. Untuk festivalnya. Menjadi online. Kita lagi. Belajar teknisnya lah. Untuk itu. Tapi pada intinya. Semua program. Kita. Tetap jalanin. Tapi di detail. Kerja yang berbeda. Di satu sisi juga. Platform-platform yang lain. Kan. Kita juga pengen. Tetap. Ini ya. Tetap produktif ya. Ya. Walaupun. Situasinya. Seperti. Sekarang ini. Ya. Ada berapa platform gitu. Platform. Apa. Juga. Apa. Film yang. Yang kita juga. Tetap. Tetap. Diusahakan. Tetap. Hadirlah. Teman-teman itu. Tidak. Tidak. Kita. Berhenti. Hanya. Apa. Ya. Bingung gitu. Mau ngapain gitu. Tapi. Kita. Kita. Usahakan. Tetap. Ada hal yang. Dikerjakan. Tapi. Intinya. Sebenarnya. Setelah. Kita coba. Intinya kan bukan. Saat ini. Bukan. Mengisi waktu gitu ya. Kadang-kadang kan. Salah gitu. Menanggapi. Situasi kayak gini. Kita jadinya. Karena sering di rumah. Untuk mengisi waktu di rumah. Ehm. Dalam. Ehm. Situasi sekarang ini kan. Harus. Paradigmanya jadi berbeda gitu. Jadi. Ehm. Apa yang kita kerjakan itu. Bukan persoalan mengisi waktu lagi. Tapi bagaimana. Produktivitas itu dalam. Konsep yang. Yang. Konsep kerja yang lebih. Ehm. Yang berbeda gitu. Ehm. Ehm. Misalnya. Ehm. Ehm. Bentuk pertemuan. Pertemuan fisik gak ada. Terus. Ada. Ada. Platform-platform kita yang harus fisik gitu. Ehm. 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 Tetap. Ehm. 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 yang tetap saja, oh ini memang harus direspon situasi ini. Situasi bagaimana tubuh menghadapi physical distancing ini atau social distancing ini dalam konteks sekarang. Terus kemudian tentu problem-problem yang lainnya yang bertambah tentu bagaimana kita menghadirkan kepada penonton atau audiens kita selama ini. Terus kemudian organisasi yang tentu terkait dengan pendanaan dan sebagainya yang berbeda sama sekali. Nah itu yang kita coba cari model-modelnya gitu. Karena menurut saya organisasi semacam forum lenteng ini kan membutuhkan mesinnya selalu jalan gitu karena terkait dengan pendanaan, terkait dengan funding, terkait dengan pemerintah dan sebagainya. Mau gak mau ya kita harus negosiasi ulang gitu, negosiasi ulang. Misalnya ada komitmen yang bentuknya seperti apa gitu sebelum dari tahun lalu kita konsep gitu. Seharusnya jadi ya sekarang pelaksanaan programnya atau proyeknya jadi berbeda gitu. Karena ada modifikasi-modifikasi yang harus kita lakukan. Karena kita coba kan terus dengan bentuk presentasi atau bentuk proyek produksi yang coba kita dalam 5 bulan terakhir ini kita coba lakukan. Oke. Ya, gitu dari kami. Ya, aku ternyata beberapa poin. Nanti akan balik ke Mas Hafiz. Mungkin sekarang aku ke Mbak Sekar. Bayang, kalau di Solo dan Jogja kan gak memperlakukan PSBB sebenarnya ya. Tapi kayak kejadian luar biasa gitu. Kalau di Solo gimana Mbak? Kalau di Solo kayaknya udah sebulan lebih dulu daripada Jogja ya. Status kejadian luar biasa itu diberlakukan sama wali kota. Memang pengaruhnya besar sekali sama kegiatan kesenimanan di sini ya. Artinya praktis gak ada apa-apa karena ketika ada acara selalu melibatkan masa. Jadi itu sama sekali gak ada. Itu yang saya lihat di Solo seperti itu. Kalau saya pribadi, saya selain kerja independen, saya juga punya, saya terlibat kerja juga dengan dua perkumpulan. Satu di Solo, saat ini sedang masa untuk, apa namanya, kami sedang, apa ya, istilahnya lagi brainstorming. Jadi gak terlalu, gak terlalu terpengaruh dengan situasinya. Cuma dengan perkumpulan yang satu lagi, itu saya kerja dengan beberapa produser muda dari Asia Tenggara dan Jepang. Karena kami tahun ini ada tiga kegiatan yang sebetulnya harus keluar, artinya harus berpergian. Itu harus di-cancel ya. Dan untuk satu, saat ini kita sedang jalan research project, kita terpaksa gak bisa ke Kuala Lumpur, kita akhirnya mengalihkan kegiatan secara virtual. Wow, gagap sih memang karena tadinya udah merancang untuk datang langsung ke lapangan, bertemu dengan sesama satu kelompok, perkumpulan. Kebetulan juga tahun ini kami membawa seniman dari masing-masing negara untuk bekerja bersama. Kemudian harus tadinya mau ketemu dengan arah sumber di lapangan dan segala macem, tapi akhirnya harus ditunda dan harus dilakukan secara online. Gagapnya macem-macem karena harus menyusun ulang programnya akan seperti apa tanpa sebisa mungkin tujuannya tercapai untuk mendapatkan banyak informasi. Karena kedepan mau membuat karya dari perjalanan program ini. Selain menggagas ulang program, tentu soal teknis juga perlu dipikirkan seperti perbedaan waktu, juga ternyata berpengaruh untuk koordinasi jadwal, kemudian nanti bentuk presentasinya seperti apa setelah kita melewati masa riset, meskipun secara virtual, apa saja nanti yang bisa dipertukarkan informasinya, bentuk informasi tambahan apa selain pertemuan daring seperti ini, seperti itu yang saya sedang jalani. Itu di kesenian lebih seperti itu ya. Terus untuk pekerjaan independen saya, ya saya tentu harus berpikir, ini gimana tahun depan apakah sudah selesai ketika saya mau propose kesempatan ke beberapa sponsor atau mungkin teater untuk seniman yang sedang bekerja dengan saya, tentu saya harus berpikir pendekatannya akan seperti apa, bagaimana itu saya masih jalan untuk memikirkan. Dan tentu harus banyak koordinasi juga dengan teman-teman seniman ya, bagaimana mereka merespon dan melihat ini semua seperti apa. Itu aja sih kalau di luar kesenian saya, saya dadakan jadi punya usaha baru penjualan kue, itu aja sih. Iya, iya, jualan kue fenomena yang booming sekarang. Iya. Aku pengen ke Mbak Henny, Mbak, tentang tadi Mbak Sekarif bilang bahwa juga ada kegagapan atau koordinasi waktu misalnya karena mitranya di luar negeri gitu. Mbak Henny bisa cerita tentang pengalaman mitung maraton dan sebagainya gitu, Mbak. Tadi kita sempat ngobrol ya. Soalnya saya sebenarnya paling males ini apa, zoom meeting atau gici atau whatever itulah. Karena ternyata zoom, eh apa, meeting virtual ini tuh melelahan. Saya bisa sehari tiga kali kayak gitu yang malamnya itu udah langsung kayak pusing, gak bisa tidur. Saya gak tau, pokoknya kayak kenafatik, zoom fatik atau apa itu namanya. Jadi saya kalau sekarang, saya kalau misalnya rapatnya di Jogja, kurang dari lima orang, kita mending ketemu gitu. Di belakangan ini ya. Iya. Saya sudah mulai, kita udah kayak merah, bukan apa sih. Ya kita tetap pakai protokol gitu, tetap pakai masker, keluar kayak gitu. Terus, kita membatasi lima sampai paling maksimal tujuh orang gitu. Dan kita juga, karena semua orang tuh gak ngeluh yang sama gitu. Kalau kita rumahnya deket gitu, gak nyampe sekilo gitu. Tapi kita harus zoom-zooman kayak gitu tuh kayak, aduh ya ampun. Hari ini udah kita nekat aja, tapi nekat masih dengan perhitungan gitu lah. Gak tau temen kita mobilitasnya kemana segala macem. Sampai itu kita tahu dia sehat, ya udah kita ketemu gitu. Cuman kalau saya sebagai filmmaker, banyak hal yang terhambat. Karena ada, kayaknya saya baru rilis film panjang. Harusnya kayak misalnya submit ke festival di luar segala macem. Tapi karena festivalnya aku belum jadi online, saya jadi males gitu. Terus, harusnya itu film diputur ke beberapa kota di Indonesia. Itu minggu ke tengah April gitu, cancel semua. ke Makassar, ke mana, ke Sulawesi, kayaknya itu harus cancel semua. Terus yaudah, saya udah sebodoh amat lah dengan film itu. Saya sudah gak, saya serahin ke produsernya mau diapain, terserah, bodoh amat itu saya mau bikin film baru. Tapi ternyata juga bikin film baru juga gak bisa. Karena emang membutuhkan mobilitas ke luar daerah. Saya harus ke Maluku Utara dan itu gak memungkinkan gitu. Jadi ya, ya sudah yang saya lakukan sekarang ya, tulis proposal, tapi juga mau submit. Cari funding juga belum bisa, karena saya gak punya, belum punya apa, trailer, teaser gitu. Oh ya. Video. Jadi, banyak hal memang kalau di filmmaking itu terhambat sekali. Emang gak bisa, kita gak bisa sempat, gak bisa. Apalagi urusannya dengan mobilitas ke luar daerah itu. Tuman kalau saya sekarang terlibat di, kalau ada asosiasi dokumentaris Nusantara, itu bekerja sama dengan Kemendikbud, itu punya program rekam pandemi. Rekam pandemi itu merekam perubahan masyarakat di sekitar. Itu melibatkan 300 filmmaker dokumenter se-Indonesia. Setiap minggu kita bikin satu tema, kayak gitu. Eh, ada sub-tema, kita bikin dua video. Ya, film pendek lah, satu sampai tiga menitan gitu ya. Karena itu memang haruskan kita merekam di sekitar kampung kita sendiri, maksimal batasannya ketamatan. Jadi ya, akhirnya filmmaker, eh, filmmaking jalan lagi gitu. Tapi kan kalau dokumenter emang tidak banyak crew gitu ya. Terus juga dengan subjeknya juga, selama subjeknya mau menerima kita. Cuman masalah memang kalau masa SBC, saya tidak begitu suka dengan online. Nonton film online kayak gitu tuh, justru saya malah berkurang ketika masa pandemi ini. Sebelumnya itu saya sering nonton, tapi justru ketika pandemi ini, tidak lebih sering menonton film dengan platform online karena apa-apa online, apa-apa online itu kemudian jadi bosan dan apa, butuh suasana segar gitu lah. Di luar ketemu orang, kayak gitu. Dan itu nggak bisa dilakukan. Jadi akhirnya memang justru malah berkurang. Berkurang banyak sebenarnya malah nonton filmnya. Kalau saya ya. Oke. Aku geser ke Ismal deh. Alceritamal. di tempatmu seperti apa? Dan kegiatanmu. Ada ya? Jelas nggak? Ya. Oke. Lebih slow sih kalau kegiatan jadi lebih slow karena Jav yang biasanya aktif jadi ruang publik gitu. Kemudian jadi privat. Jav kan sebenarnya rumah, tapi expand jadi kayak ruang publik. Sekarang tuh jadi bener-bener rumah. Ruang privat yang kerasa jadi gede banget. Karena tempat kita ngumpul tuh bakas obrik genteng gitu jadi kerasa tempat yang gede banget. walaupun walaupun sebenarnya pas selama pandemi ini tuh yang paling aktif kalau di Jav itu ada Pak Ginggi. Nah dia tuh bikin kayak semacam relawan sama jaringannya di Majalengka. Dan ya kadang kemudian ketemuannya tuh di sini gitu. Atau kayak storage buat distribusi APD segala macam tuh tempatnya tetap di Jav gitu sih. Basecampnya tetap di Jav. Jadi overall gitu sih. Cuman menarik sih ngeliat misalkan fenomena pandemi ini misalkan dari kesamatan kewilayahan tuh ya sama-sama ikut slow juga gitu sih. Flow-nya tuh nggak yang kemudian nggak berasa sebagai state of emergency gitu yang kayak mungkin kalau di Jakarta atau di kota besar mungkin langsung kerasa ketika ada PSBB atau apa. Kalau di sini sih masih slow gitu. Kayak itu kita letak tahap awal juga ya orang masih ngumpul pasar malam masih ada gitu. Terus ketika sekolah diliburkan orang malah masih jadi piknik gitu. Masih jadi jadi malah ngumpul di alun-alun main gitu. Terus lihat monumen gitu-gitulah. Jadi state emergency-nya tuh memang nggak slow gitu ininya. Dan juga menarik misalkan kalau ngeliat ya terkait dengan itu juga terkait dengan situasi emergency itu juga makanya kemudian aktivisme di sini juga mungkin beda gitu kalau misalnya ngeliat kayak Jogja yang punya histori bikin aktivisme-aktivisme di satu emergency yang panjang gitu ya. Atau misalkan Jakarta juga kalau di sini ya sama sih masih slow. Jadinya kemudian si relawan yang hadir di ini juga yang di ini saya sama Pak Ginggi ini yang itu sebenarnya modusnya tuh lebih ke modus bertahan gitu karena kayak kita ngebayangin kalau di sini kan kalau di skup kayak Jatiwangi atau misalkan kota kabupaten tuh atau desa tuh puskesmas jadi salah satu tempat pertama yang dirujuk ketika ada sakit dikit patuk dikit orang tuh kebiasa pasti puskesmas puskesmas gitu atau mantri atau bidan gitu dan sehingga ya karena memang ininya slow jadinya tuh kayak APD segala macem tuh lambat banget gitu nah itu yang coba diakomodir sama teman-teman dirilawan ini kayak ngebayangin lah kalau ada apa-apa dengan orang terdekat kita misalkan terus mesti ke puskesmas sementara puskesmasnya tuh gak siap gak ada perlengkapan yang ini terus itulah yang kemudian diinisiasi lebih awal gitu kayak kemudian kontak teman-teman yang punya APD terus kita yang distribusiin gitu tapi terus karena Pak Ginggi itu punya geng motor namanya custom republic jadinya dia nganterin tuh geng motor itu gitu kayak motor pokoknya protokolnya tuh turun gak boleh buka helang gak boleh buka masker langsung kayak hit and run gitu langsung kasih APD-nya gitu gitu-gitu sih aktivitas si relawan ini dan dan ternyata emang setelah berapa mungkin berapa minggu tuh ya terdistribusiin ke seluruh puskesmas di kabupaten Majalengka gitu sementara pemerintah daerah tuh belum melakukan hampir belum melakukan apa hanya menginisiasi gerakan sejuta masker itu pun dia ngajakin warga buat patungan gitu untuk bikin untuk enggak untuk mendonasiin masker jadi kayak kita warga nih mendonasiin masker ke kabupaten ke pemerintah terus nanti membuat sama bupatinya atau pemerintah kabupaten dibagiin lagi ke warga menarik sih iya sih sejauh ini sih kalau misalkan situasi pandemi juga gitu karena emang ya ternyata Jav juga kan selama misalkan 15 tahun itu juga selalu hadir dengan bukan apa sih aktivitasnya tuh enggak yang merespon sesuatu gitu ada sesuatu datang terus misalkan wah ini kita lakuin enggak tapi memang ya modusnya bertahan aja gitu makanya secara kegiatan kita lebih slow gitu enggak ya kemudian kenapa ya misalkan apa kemudian kita jadi online atau itu juga enggak jadi pilihan langsung jadi pilihan utama gitu terus cuman memang kita kan enggak boleh ngumpulin orang yang enggak boleh ya tadi yang biasanya jadi ruang publik kemudian jadi enggak bisa jadi ya pandemi ini memang membatasi secara untuk berkumpul gitu tapi sebenarnya jadi ngedorong kita buat mikirin lebih banyak hal terutama misalkan mikirin ke skup yang lebih mikro yang tadinya misalkan ngomongin sejati wangi 16 desa sebenarnya juga kita bisa ngomongin di level-level ngobrol lebih maksudnya ngebayangin yang signifikansinya itu di level mikro gitu di skup satu desa atau mungkin satu dusun atau 10 rumah itu juga selesai yang aku nanggap poin ini yang nanti bisa kita dedah di sesi yang selanjutnya operan terakhir ke mas Ugo nih aku gimana ceritanya studimu mas aku sama garasi selama ini kan memang kecenderungannya di garasi karena sudah bertahun-tahun aku sekolah gak setelah selesai jadi selalu mengorganisasi diri dengan cara membayangkan bahwa sepanjang tahun kami aku terlibat dari kejauhan terus nanti akan ada bulan-bulan dimana aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan pas aku ada di Jogja jadi bulan-bulan kerja lah bulan kerja di lapangan di Januari-Februari dan Juni-Juli Agustus itu selalu jadi jadi pola lah selama 3 tahun terakhir 3-4 tahun terakhir jadi jadi itu tentu saja sebenarnya sampai yang Januari-Februari kemarin itu masih bisa berlangsung tapi yang kemudian terjadi adalah karena artinya aku hidup kan seperti hermit gitu ya karena memang semenjak menulis diserlasi ya sudah gitu apa di perpustakaan gitu atau menulis panjang hari gitu atau berniat menulis panjang hari ya menulis atau enggaknya itu hal lain tapi jadi 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 sepertinya dari kejauhan harusnya sih tidak ada yang berubah tapi ternyata perubahannya signifikan karena walaupun aku nongkrong di satu tempat dan nutup pintu gitu aku juga sangat bergantung pada misalnya kayak garasi atau majelis drama turgi atau mampu benku itu semua bergerak dalam dalam apa porsinya masing-masing dalam dalam hubungan kerja kita masing-masing gitu jadi ada kebutuhan program-program ini berjalan satu sama lain dan dalam proses perjalanannya itu kan memang membutuhkan pertemuan perpindahan dan seterusnya gampangannya kayak garasi ya sepanjang tahun memang harus beroperasi dengan cara pertemuan langsung kan begitu ada kelas-kelas acting ada riset ada perjalanan ke apa namanya membangun program di tempat bersama dalam jaringan dari teman-teman di kota-kota lain dan seterusnya gitu bahkan salah satu yang langsung ter pengaruh tentu saja program karya kami satu ya yang sudah beberapa tahun kami kerjain proyek Virgin itu multitude of Virgin yang harusnya tahun ini kita mainkan di Jakarta di bulan Juli segera setelah situasinya sebenarnya sempat nunggu gitu apakah mungkin apakah masih bisa menemukan format lain gitu dan akhirnya terakhir sudah sudah ada keputusan bahwa kita akan mundur Oktober itu pun tentatif berdasarkan situasi yang hari ini karena kerja kolaborasi antar teman-teman dari berbagai tempat di Asia misalnya penerbangan internasional aja kan barangkali kita belum tahu apakah bisa pulih di bulan tersebut sehingga sama seperti teman-teman yang lain sama seperti Hafiz jadi harus ada kebutuhan untuk melakukan eksperimen-eksperimen bentuk apakah mungkin kita apakah kita bisa bersikukuh dengan model pertunjukan yang karena karyanya sudah ditantaskan di beberapa tempat sebelumnya dengan masing-masing tempat juga beda-beda ada di Laratuta ada di Tokyo dan November di Sisuoka karya ini kan asumsinya juga berdialog dengan keruangan di Indonesia tapi keadaannya begini terus format apa yang paling tepat itu sama-sama yang sedang kita ekspert sedang rambah sedang coba-coba dan seterusnya ada yang justru jadi bekerja malahan misalnya di tengah situasi ini karena kemudian online meeting dan seterusnya justru ada yang malah jadi lebih aktif misalnya majelis teramat turgi itu salah satu kerja yang biasanya cuma beroperasi di bulan Januari atau di sekitar Kabaret Hairil ada biasanya kemudian melakukan workshop-workshop panjang di tengah tahun gitu di Juli tapi karena dalam beberapa bulan ini justru karena oh dapat kesempatan untuk ngobrol intens dengan pelaku-pelaku kemudian ada teman-teman ada yang malah berinisiatif untuk menjadikan itu seperti program alternatif yang sebelumnya malah lebih santai jadi justru gak ada rencana gak ada rencana apa-apa tapi malah jadi malah jadi nemuin model kerja jadi yang mau aku bilang adalah maksudnya di level ini ada ada pekerjaan-pekerjaan yang terhambat di tingkat garasi itu saja ada yang karena tidak dimungkinkannya pertemuan langsung jadi terhambat dan jadi harus dicari alternatifnya dan studio kan sampai sekarang studio garasi sampai sekarang tutup statusnya tapi juga ada yang bisa tumbuh gitu ada yang dalam dialognya dengan kemungkinan-kemungkinan mediumnya waktu-waktu ini justru malah punya sekarang ya kita punya sudah punya 5-6 diskusi intans antar pelaku mungkin ditambah 4 lagi sampai 1 bulan ke depan dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan dengan arsip percakapan yang sekarang kita punya jadi ya begitu jadi tapi secara umum saya pikir sama dengan semua teman-teman misalnya seperti seperti yang dirasakan Henny gitu ya misalnya kayak tiba-tiba ada omberolahan soal online performance online performance gitu di kasus ini ya tiba-tiba juga kayak sebenarnya ada dua ya yang terjadi kan kayak mungkin online performance sebagai gagasan itu jadi tampak apa ya mengasihkan ketika mengasihkan ketika dia ruang terbuka ini kan jadi tampak diharuskan gitu sebetulnya jadi diharuskan gitu dan kayaknya hubungan antara pekerjaan yang pakai kudu itu pakai harus itu pakai harus online nah itu kan memang jadi tampaknya jadi mencekik ya biasanya sih sebenarnya online ya biasa-biasa aja tapi begitu kan harus gitu itu sama kemudian tiba-tiba harus menemukan strategi online performance karena dia harus itu kan aduh ya itu yang aku kira apa tentu saja sepakat kayak di kasusnya yang ditemukan sama Hafiz dan teman-teman di Fonum Lenteng kayak sebenarnya setiap momen eksperimen ya tetap aja dia akan menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru gitu dan tapi ya itu mungkin juga yang paling susah kan karena ya bagaimanapun kita melihat situasi konkret corona ini ya memang bukannya sesuatu yang sepenuhnya tidak berhubungan dengan kita gitu artinya ancaman ancaman apa penyebaran virusnya sendiri sesuatu yang masih menghantui kita membuat kita khawatir dengan diri kita keluarga kita teman-teman kita gitu jadi jadi juga saya gak tahu juga kapan bisa menyikapi ini seperti apa karena kan tentu saja ada banyak percakapan soal tentu kita terus berpikir soal kebijakan apa yang seharusnya paling tepat untuk dilakukan di masa ini kebijakan pemerintah kebijakan sosial gitu apa yang harus seharusnya dan gak apa yang harus dan gak harusnya terjadi jadi kita tetap juga ada tegangan ya aku kira antara antara ingin melakukan sesuatu dan apakah keadaannya apa apakah keadaannya sebaik-baiknya yang bisa terjadi ini kan yang yang artinya ketegangan tetap tetap susah ternyata kan kalau dulu misalnya kan kayak masuk ke dalam situasi yang sebelumnya kalau pemerintah korupsi ya kita tetap bisa bikin kesenian tapi kalau pemerintah gak jelas mengatur isu ini kan kayak bener-bener langsung ya hadapan dengan tenaga medis yang sampai marah gitu misalnya di rumah sakit itu kan gak bisa gitu loh diabaikan gitu menurutku kayak agak agak kayaknya itu yang paling gak aku kira ada di dalam pikiran semua temen-temen ini yang membuatnya makanya obrolan tentang new normal itu jadi jadi orang dulu juga normal karena kita akal-akalin gitu kan gitu loh apa keadaan dulu sebelumnya normal itu karena kita akal-akalin gak pernah normal kita gitu dengan seluruh isu sosial yang kita punya kita gak pernah normal itu kita akal-akalin aja supaya jalan nah ini gimana nih gitu posisioningnya gimana nih aku sebenarnya belum tau jadi aku pengen belajar dari temen-temen itu ya panjang banget aku sorry maaf tapi poin new normal itu aku bacanya kayak kegagalan pemerintah kayak belum nemu belum nemu terus dia akal-akalin aja sama pemerintah bikin tagline new normal aku pengen ke Zikri dulu untuk ngasih lambaran Zik sebelum ke temen-temen menanggapi atau memberikan interpretasi atas Tor yang kemarin kita kirim tentang ide mustahil atau kemustahilan itu mungkin Zikri bisa ngasih beberapa poin ya sebenarnya kalau kita balik lagi meninjau bingkai kuratorial dari proyek ini ketidakmungkinan itu sebenarnya sejujurnya berangkat dari pertanyaan sederhana cemeti sih karena cemeti adalah sebuah ruang yang memang harus mengelola program itu publik tapi situasi di masa sekarang PSBB itu tidak memungkinkan jadi tidak mungkin bikin acara publik yang sifatnya fisik tapi diskusi internal kita kemudian berhenti pada sebuah pertanyaan apakah tidak mungkin ini sebuah masalah atau jangan-jangan tidak mungkin itu adalah sebuah keadaan yang perlu kita rayakan karena kalau misalnya saya berefleksi berkegiatan di forum lenteng misalnya di ranah sinema sinema kan juga punya pengalaman dengan sensor di berbagai wilayah di dunia tetap tapi justru sensor itu menjadi kunci untuk perkembangan bahasa sinema tentu dalam konteks yang sama juga bekerja di ranah seni nah situasi tidak mungkin ini kayak apa ya kayak semacam pancingan atau trigger buat kita untuk untuk berpikir sesuatu yang sebaliknya kalau misalnya selama ini kita di seni selalu berpikir seni karya seni ini mencoba mencari kemungkinan atau melihat kemungkinan apakah jangan-jangan aspek ketidakmungkinan itu adalah sesuatu juga jadi bukan dalam rangka membuat hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dalam konteks ini tapi bagaimana ketidakmungkinan itu kemudian diaminkan sebagai sebuah gaya ungkap atau bahasa seni layaknya seperti kayak mitologi Sisyphus gitu seseorang mendorong bola ke atas bukit yang dikejarkan sebenarnya ketika diinterpretasi oleh kami bukan lagi mengejar bagaimana bola itu sampai ke bukit tapi usahanya untuk terus mendorong mencari cara supaya untuk terus didorong dia membuat level si manusia itu meningkat apakah jangan-jangan ketidakmungkinan itu ketidakmungkinan sekarang itu berlaku dalam logika yang sama nah makanya lewat impossible project ini kami melemparkan topik itu pertama tentu dia mengacu pada situasi sekarang yang ada hal-hal tidak mungkin yang perlu dilakukan tapi juga bisa sebagai sebuah ide untuk dibicarakan apakah impossible bisa kita lihat sebagai subject matter gitu sih dan itu kami perlu apa ya karena sebenarnya project ini juga berbentuk project yang akan berkembang sesuai proses jadi SGD ini bagian dari usaha untuk membangun peta pemikiran sebenarnya itu mas did oke pengen dengar dari mas Hafiz nih tentang yang dipaparin Zikri tadi oke ini menarik ya idenya tapi buat saya saya pengen mention lagi yang apa yang disampaikan ugoran tadi tentang new normal dalam konteks seni gitu sebenarnya kenormalan kita kan sebenarnya tidak pernah tidak pernah normal gitu dan kalau kita lihat dalam sejarahnya memang ambigu banget tentang konsep kenormalan dalam konteks kerja-kerja kesenian di kita gitu sebenarnya karena kenormalan itu hanya dibentuk oleh orang-orang yang berinisiatif gitu orang-orang yang apa atau kelompok-kelompok yang membuat sesuatu gitu survive gitu men-survivekan diri dengan cara apapun lah karena apa secara apa medan medan seninya sendiri kan di kita itu sebenarnya tidak normal dan ketidak normalan itu sebenarnya yang membuat kita banyak muncul kelompok atau seniman yang menurut gue yang jadi mumpuni jadinya karena memang ketidak normalan membuat apa menjadi sesuatu yang yang jadi baik gitu tapi ketidak normalan itu juga menjadi apa ya siapapun bisa menjadi menjadi seniman atau kurator atau pemikir yang yang apa di kancah tertentu menjadi dianggap penting gitu nah buat saya sebenarnya ini keharusan yang secara dalam tera kutip misalnya secara sistemik kita harus harus diletakkan dalam posisi apa posisi situasi sekarang saya kira memang mau gak mau yang paling sulit itu adalah adalah menjaga apa ya memunculkan apa ya energi spiritualnya gitu kan kalau dalam seni itu kan harus ada energi spiritualnya itu yang gak bisa diuraikan dengan kata-kata gitu bahwa kalau tadi Henny bilang ada pertemuan dengan manusia pertemuan dengan orang atau peristiwa-peristiwa kesenihan yang fisikal secara langsung hadir di publik itu kan ekstase gitu ya kita membuat event itu kan membuat festival kayak membuat petunjukan kayak membuat film atau melakukan membuat dokumenter aksi memegang kamera datang ke lokasi itu udah ekstase sebenarnya nah sekarang kan situasi ini bagaimana kita membangun apa menjaga ekstase itu dalam konteks para pelaku-pelakunya di 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 kita gitu misalnya baik secara pribadi atau kelompok gitu spirit apa untuk me apa me hidupkan ya kalau kata-kata kalau saya pernah pernah rapat dengan kemendikbud bilang mereka menjaga nyala kata mereka jadi menjaga nyala itu tetap tetap nyala kesenihan tetap ada gitu kan ya buat saya sebenarnya intinya bukan menjaga membuat menjaga nyala atau apa tapi karena setiap setiap manusia atau setiap seniman atau pelaku-pelaku seni itu sebenarnya kalau dia menemukan apa hal yang yang apa sesuai dengan apa dirinya gitu nyala itu akan muncul gitu tetap-ketap ada gitu dan saya kira ini yang yang menurut saya perlu didiskuskan di terus kemudian kalau kata Zikri tentang yang impossible bisa menjadi yang possible gak sebenarnya begini sebenarnya menurut saya ada ada satu hal kita mau melihat situasi ini dengan cara apakah ini sebuah kekangan apa tidak gitu kalau kita melihat dia sebagai sebuah kekangan tentu ada batasan-batasan yang yang mengharuskan tubuh kita atau kita sendiri untuk berpikir untuk yaudah ini semacam data kutip sebagai sebuah hukuman hukuman sistemik tapi dalam konteks kita seni mungkin hukuman itu kan juga bisa menjadi semacam kebebasan kebebasan berpikirnya untuk men-trigger membalikkan bagaimana aturan-aturan itu bisa memunculkan daya upaya atau konsepsi-konsepsi baru untuk menyiasati karena menurut saya mentalnya seni kan selalu menyiasati karena gak mungkin seni dia mengikuti aturan kalau mengikuti aturan ya selesai itu seni tapi kalau dia selalu menyiasati karena situasi siasat-siasat itu yang membuat kita selalu stay di sini untuk menjaga ekstase kita untuk menemukan apa-apa aja yang punya kemungkinan nah kalau merujuk kepada apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini di forum Lenteng kalau saya pribadi saya selalu diskusi dengan teman-teman gimana ya caranya gue tetap riset gue tetap menonton film walaupun menonton film di laptop menonton film di online itu kan gak enak banget benar apa kata Hennie Hennie tadi bahwa memang gak enak tapi ada mungkin kita harus menenjemahkan lagi cinema cinema itu apa gitu menenjemahkan cinema yang tadinya kita bayangkan nontonnya di bioskop dan sebagainya mungkin kita menenjemahkan betul tidak mungkin akan sama tapi merubah paradigmanya mungkin menjadi PR kita juga untuk melihat bahwa ada lah mungkin itu saya pribadi dalam dua bulan tiga bulan terakhir ya menjadi jauh lebih banyak menonton pastinya jauh lebih banyak karena apa ya mau gak mau ya memang harus merefleksikan apa yang harus gue lakukan dalam situasi ini ya menonton film jauh lebih banyak terus kemudian mendownload film juga jauh lebih banyak yang jadi PR jadi challenging saya harus misalnya saya berpikir untuk misalnya menonton film oh ini saya harus melakukan penerjemahan untuk film ini ada pikiran-pikiran untuk menjaga ekstasenya itu bahwa bukan hanya sebagai konsumsi mengkonsumsi apa yang ada di di online itu tapi bagaimana meresponnya juga gitu mengasih imbal balik gitu seperti yang saya bilang tadi membuat penerjemahan untuk itu atau apa menulis kritik untuk itu atau apapun oke menarik tentang menyiasati itu dan pengen denger siasat dari Mbak Henny kalau saya kayak sebenarnya masih nonton film satu bulan pertama itu mungkin satu selesai bulan pertama mungkin satu film ada karena sehari saya bisa nonton 4-5 film gitu sepanjang hari gitu kebetulan koleksi film saya ya mungkin ada sekitar 6 tera jadi gak perlu download-d download dari yang klasik sampai yang macam-macam itu dari Eropa Timur segala macam gitu jadi gak kekurangan sebenarnya cuman memang kemudian karena semua dilakukan online rapat online segala macam akhirnya kecapean secara psikis sebenarnya lebih disitunya sebenarnya kalau saya jadi nonton film di laptop itu memang kemudian jadi lebih melelahkan ketimbang bulan-bulan sebelum pandemi gitu masih sebenarnya masih nonton film juga tapi kalau saya lebih bermasalah ke masalah produksi karena kebetulan tahun ini saya punya rencana produksi film itu dua dan itu semua di luar daerah di luar pulau malahan jadi karena ada hambatan travel band segala macam itu memang harus cancel saya gak tahu sampai kapan tapi karena saya filmmaker saya pengen bikin sesuatu selama pandemi ini apalagi dokumenter memang momen yang paling kita kegar sebenarnya jadi ya mau tidak mau oke saya terlibat di pusko di pusko di UGM yang isinya dokter-dokter semua kayak gitu banyak dokternya saya tanya gimana kalau saya misalnya saya syuting karena ini momen penting belum tentu terulang 100 sound lagi jadi memang harus direkam akhirnya kemudian saya konsulasi dengan mereka terus mereka bilang kalau misalnya kamu kerjanya tidak berkerumun kamu kerja misalnya kamu bisa pegang kamera sendiri segala-galanya keterbatasanmu kamu bisa melakukan syuting terus juga orang subjek yang kamu filmkan juga mau kamu pakai protokol ya gak apa-apa bilang gitu jadi ya atas konsulasi dengan mereka kemudian saya juga merekam beberapa perisiwa-perisiwa di sekitar saya yang memang itu memang tidak tidak mungkin terjadi di luar masa pandemi gitu jadi ya yaudah itu penyiasatan saya kayak tetap produksi memang tapi memang dengan keterbatasan itu yang biasanya saya pakai soundman saya gak pakai misalnya gitu pendek-pendek saya gak akan lebih berada di tempat subjek itu mungkin saya bisa seharian itu paling paling 2 jam aja kalau ini mbak kalau pembacaanmu atas mustahil dan kemustahilan gitu mbak saya bilang kalau paling hal yang mustahil itu cuman makan kepala sendiri sebenarnya gak ada yang mustahil di dunia ini mau ngapain aja sebenarnya bisa ketika makan kepala kamu sendiri itu aja sih jadi saya pikir semua hal itu bisa disiasati jadi selama ini juga kita ya kayak di belakang pas Hafiz tadi seniman itu memang kerjaannya bersiasat itu aja sih sebenarnya kita gak punya duit kita bisa bikin film kok gitu selama dengan keterbatasan gak ada kamera standart kamera hp masih bisa gitu kalau gak gak ada di produksi kita juga masih bisa situasinya kayak gini ya bagaimana kita bersiasat kalau mau produksi mau produksi ya sebentar sebentar aduh apa ya itu sih karena buat saya sih sebenarnya gak ada yang mustahil kayaknya itu jadi ya memang bersiasat kemudian ya kecuali memang memang manusia itu bisa hidup juga karena bersiasat kok kalau di solo gimana mbak mungkin sekarang bisa cerita kalau bicara solo saya malah gak terlalu ini ya gak terlalu banyak terlibat cuman ada beberapa kegiatan yang sempat saya amati teman-teman gak ada bikin proyek baru tapi mereka sekarang ada beberapa kelompok atau individu yang berkumpul tetap melakukan maksudnya tetap dengan protokol kesehatan tapi mereka bikin sesuatu kegiatan yang sifatnya ya online masih sebatas apa ya merubah alih media aja sih masih alih media dan menempatkan mereka tetap pada seniman yang mempresentasikan sesuatu terus menempatkan penonton masih tetap pada tempatnya hanya berubah medium aja kalau saya pribadi melihat dari kegiatan apa research project bersama apa namanya bersama perkumpulan saya karena saya kerja juga beberapa dengan koreografer tari yang seringkali mereka kerja dengan tubuh mereka di studio sedikit diskusi itu justru masa sekarang semacam ujian buat mereka yang harus benar-benar dijawab ya ketika research ini harus tetap dijalankan karena kita memilih untuk tidak menunda program untuk tetap menjalankan program secara online seniman yang bekerja dengan saya merasa harus lebih mempersiapkan diri apa yang dia mau kerjakan gitu di level itu dia berusaha untuk bisa lebih siap bisa lebih jelas karena tidak bisa bertemu langsung dengan arah sumber dan juga dengan teman-teman yang lain seperti yang sudah diprogramkan sebelumnya jadi apa namanya hal yang mungkin sebelumnya yang biasanya bisa dimanipulasi ah nanti aja kalau sudah ketemu pasti akan ada muncul hal-hal baru yang bisa digali gitu tapi justru sekarang harus bisa lebih disiapkan mau ngapain mau bicara apa cari tahu tentang apa nanti bagaimana dan segala macam itu itu mereka siapkan dengan lebih baik tentang mustahil dan kemustahilan saya setuju dengan Bang Hafiz sama Mbak Henny tadi kayaknya iya benar kita tuh terbiasa apa ya harus struggle dengan hal-hal yang terbatas gitu jadi bersiasat ini gimana tetap jalan meskipun harus banyak yang berubah tapi adaptasinya justru kreativitas kita ketika kita harus beradaptasi ketika masalah itu makin besar ya apa namanya makin besar juga sih perjuangannya harus gimana karena harus tetap jalan kegiatannya saya justru ada satu kalimat dari Tor yang saya baca tentang pengabayan munculnya disinformasi distorsi dan penyempitan ruang lingkup pilihan dan pemikiran akan eksperimentasi kekaryaan itu seperti yang tadi saya ceritakan itu semacam masalah yang sekarang dijawab berusaha dijawab oleh seniman yang sedang bekerja dengan kami di program ini gitu meskipun meskipun ada jarak gak bisa ketemu secara fisik tapi ada yang harus ditegaskan lagi artinya di level pemikiran di level bagaimana proses brainstorming ini harus dijalankan itu justru harus ditebalkan harus dikerjakan dengan lebih serius ya itu aja sih sebenarnya banyak cuman masih apa masih terpencar-pencar jadi saya agak gagap bicaranya nanti mungkin akan nyambung lagi oke masih berserakan dan iya betul oke ke Ismail deh Ismail ya menarik sebenarnya pembacaanmu undangan diskusinya karena saya sih melihat jadinya ini bisa membawa diskusi lebih luas lagi soal kalau misalkan di di tor misalkan ngezikirin nyebutnya gaya ungkap seni itu jadinya mungkin juga bisa ngebawa diskusi ini bisa ngebawa pembicaraannya nggak lagi terjebak di perdebatan soal medium gitu yang kemudian mesti jadi online atau tadi misalkan kata Ugo jadi harus jadi ada kudu gitu menurut saya sih jadinya diskusi ini mungkin juga bisa ngomongin ke arah itu gitu yang penerjemahan misalkan tadi new normal misalkan gaya ungkap baru atau gaya ungkap yang lain misalkan ketika ada kecenderungan ketika ada ketidakmungkinan misalkan kayak tadi titik perangkatnya zikrik ketika cemeti nggak mungkin membuat kegiatan atau itu apakah apakah mesti online segala macem menurut saya sih perdebatannya mesti jadi nggak lagi cuman soal medium tadi gitu di konteks seni terus juga ya menarik tadi juga ada poin siasat poin akal-akalan gitu juga ya karena misalkan responsituasi kayak ketidakmungkinan ini sebenarnya juga kayak jadi ada batas baru aja sih ada batas baru tapi kan kita juga kayak misalkan saya disini ya sangat terbiasa banget hidup dengan bertetangga dengan akal-akalan gitu dengan misalkan kayak di tengah pandemi ini pun juga ya kesarian warga kita disini memang kesariannya apa sih defaultnya tuh sebenarnya akal-akalan masih ke pasar masih kemana ada aja gitu maksudnya yang akal-akalannya tuh ada gitu jadi karena memang itu kayak defaultnya kita jadi pasti ada selalu ada akal tapi tapi yang menarik adalah mungkin kalau misalkan saya pribadi disini ngeliatnya ada skala prioritas yang kemudiannya berubah gitu tapi bukan soal mediumnya gitu tapi ada skala prioritas gitu karena memang gak mungkin misalkan kita ngumpulin ribuan orang gitu misalkan gak mungkin nih Javs misalkan di situasi ini bikin festival gitu tapi sangat mungkin buat bikin konsolidasi di wilayah yang lebih mikro misalkan yang lebih lokal baik ngomongin terkait langsung dengan pandemi ini kayak tadi sebenarnya poin Mas Dugu juga menarik buat saya soal kadang memang kita keseharianya tuh antara eh ini virus itu masih mengancam dan kalau kita diem aja itu sebenarnya itu bakal berdampak langsung terus diantara ketegangan itu atau bikin sesuatu yang baru dan menghiraukan itu nah kalau kami disini ada diantara kalau saya pribadi misalkan ada diantara ketegangan itu juga nah misalkan si si level tadi konsolidasinya bisa terkait dengan itu karena masih mungkin gitu misalkan bikin aktifasi-aktifasi RT segala macem untuk lebih aware misalkan ke pemutusan rantai penyebaran atau misalkan atau memang berpikir yang lebih panjang lagi signifikasinya misalkan kayak ngomongin ketahanan pangan gitu yang gimana kalau beras tiba-tiba naik nih misalkan penanam cabai aja gitu misalkan yang tadinya menanam cabai menjadi misalkan apa namanya satu coba barun sekarang ada urgensinya gitu urgensinya lebih terasa gitu jadi ya soal skala prioritas itu sih jadi salah satu yang menarik misalkan bagi positif diskusiin kalau di konteks kami gitu ya poin skala prioritas sama aktifasi tingkat apa ya mikro ya untuk untuk yang RTRW dan semacam koordinasi semua lapisan masyarakat dari komunitas ke tingkat desa ke mas Ugo ini menarik tentang yang akal-akalan itu mas dan mas Ugo bisa ngasih poin tambahan dan juga ini mas aku pengen ide-ide-ide-ide mustahilnya juga gitu ke kamu aku pengen banget lompat ke ide-ide mustahil tapi itu pengen maksudnya gitu tapi aku selalu menahan di sebenarnya karena karena ya mungkin bisa sambil diobrolin kenapa karena tapi barangkali balik ke Zikri waktu melontarkan yang tidak mungkin ini ya jadi aku jadi sambil berpikir juga karena retrospeksi teman-teman semua gitu kan situasi sebelum dan sesudah Hafiz melontarkan term yang penting banget gitu yang lost ya kalau aku menyebutnya akal-akalan lebih tepat bahasanya Hafiz menggunakan kata siasat lalu aku memang berpikir tentang kalau apa yang mungkin dan gak mungkin apa yang tidak mungkin keadaan sekarang yang tidak mungkin lalu terus kemudian balik lagi ke tema itu apa normal pelaziman melaziman melazimkan dan sesuatu yang sebenarnya barangkali benar atau enggak benar kita enggak tahu tapi lazim normalnya zaman perbudakan adalah menerima perbudakan sebagai bagian yang bisa diterima secara sosial itu normalnya mereka lalu kemudian jadi berubah kan ketika ada revolusi maka terus kemudian ada perubahan nilai di titik itu jadi tidak lazim lagi kemudian jadi bahkan tidak benar lazimnya adalah tidak ada lagi perbudakan jadi lazim itu tidak ada hubungannya dengan benar atau salah tidak ada hubungannya dengan tepat enggak tepat lazim itu kadang-kadang kesepakatan sosial atau kelaziman itu sesuatu yang dicekokin ke kita dan kita terima sebenarnya ada lazim lama kan ada lazim ada banyak lazim baru di Indonesia pas ke-98 misalnya ada lazimnya kalau ada apa-apa yang ada hubungannya dengan 65 siap-siap bikin diskusi 65 diskusi Tan Malaka siap-siap dihajar itu jadi lazim ini aku pikir kayaknya penting untuk karena kita semua kan memasuki yang model baru ini yang kita mau bayangin melakukan sesuatu di saat yang tidak mungkin ini kan berkaitan dengan gagasan kita atas apa yang lazim sebelumnya gitu dan kita memang aku pikir pemetaan kenapa jadi tidak mungkin yang ini terasa berbeda dengan tidak mungkin yang sebelumnya itu aku pikir lumayan penting untuk jadi platform kita bersama gitu dan aku kayak sambil mencoba memetakannya gitu kan karena biar paling gak kalau kita mau bikin sesuatu dari situasi tidak mungkin ini kita tahu dimana meletakkan diri kita gitu satu misalnya kenapa tidak mungkin yang sekarang jadi tidak mungkin banget gitu atau jadi tidak mungkin yang susah karena aku pikir kita belum tahu bagaimana seharusnya kita menempatkan diri dalam ruang dan waktu sekarang gitu kenapa ruang dan waktu begini kalau sebelumnya di lazim yang lama itu kan ada ada keadaan objektif gitu keadaan objektif itu misalnya keadaan sosial sistem politik keadaan kebudayaan struktur funding internasional struktur funding lokal keadaan yang di luar sana yang ditentukan oleh sistem yang beroperasi di luar sana tapi ada itu ada banyak ketidakmungkinan itu tidak mungkin politik ketidakmungkinan sosial misalnya ada banyak ketidakmungkinan di luar sana lalu ada ketidakmungkinan kita nih ketidakmungkinannya sih keadaan subjektif keadaan subjektif inisiatif siasat dari kita gitu dari warga dari warga yang terus kemudian mengambil peran sebagai entah seniman aktivis dan seterusnya gitu entah kita berkumpul atau sendiri-sendiri kita bersiasatkan ngakalin ngakalin keadaan objektif di luar sana si keadaan objektif berusaha mengontrol ruang dan waktu banyak kan negara punya punya rancangan tuh kan setahun ngapain gitu apa funding punya rancangan tuh ngapain kita kan dari siasat ngakalin tuh rancangan-rancangan yang ada itu kan entah menolak menerima berdialog melawan bernegosiasi dan seterusnya gitu jadi sama tapi kita sangat juga bergantung sama keberhasilan kita merebut momen dan ruang waktu sosial tersebut gitu karena karena itu bahkan jadi ukuran kita ukuran kita itu kan mengubah ruang dan waktu sosial walaupun untuk sementara untuk kepentingan kita misalnya kalau kamu via galeri maka kamu mau mengubah merebut momen ruang waktu sosial tertentu di hari Sabtu di bulan April untuk mengubah warga menjadi penonton untuk mengubah warga menjadi pengunjung pembukaan pameran mengubah suami mengubah istri mengubah pegawai negeri untuk menjadi untuk sementara menjadi penonton pameran seni rupa di galeri sama gitu kalau pembaca juga apa namanya ya mengubah kalau sastra mengubah pegawai negeri menjadi pembaca novel gitu untuk sementara jadi ada ruang waktu yang yang mau kita rebut dari sosial itu ruang pertemuan konsumen juga ingin mengubah perannya gitu kan di titik tertentu aku memang bosen sebagai pegawai negeri yang rutin aku pengen jadi pembaca penonton teater lah malam Jumat besok gitu untuk 3 jam nah ini kan di titik ini kan yang merebut ruang waktu sosial itu kan atau bersiasat dengan momen ruang waktu sosial itu ditentukan betul sama kemampuan kita melihat apa namanya apa platform ruang sosial tertentu yang bisa kita 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 siasati gitu karena itu tadi karena ruang waktu dikontrol oleh sistem sosial tertentu ruang waktu dikontrol oleh tatanan tertentu gitu maka kemudian kita bisa menyiasatinya kita jadi tahu gimana merebutnya artinya kan ada yang mengontrol ada yang menyiasati gitu ada yang posisi kita menyiasati setiap kontrol nah memang dalam situasi yang baru ini susah banget membayangkan lazim baru karena gak ada satu pun yang punya kontrol negara gak bisa mengontrol corona gak ada yang bisa mengontrol ini keadaan betul-betul tanpa kontrol kita dikontrol sama corona bukan bukan dikontrol oleh negara bukan dikontrol oleh sistem kesehatan bukan tapi bahkan negara dan sistem kesehatan dikontrol sama corona yang di setiap tempat jadi beda-beda banget dikontrol oleh ketakutannya dikontrol oleh ketidakjelasannya dan seterusnya ini yang tidak mungkin yang aku pikir sedang kita bicarakan di titik tertentu seringkali aku tetap masih berharap suatu hari tiba-tiba hilang itu juga harapan yang wishful thinking suatu hari tiba-tiba terbangun dan membayangkan semuanya sembuh entah gimana ajaib dan itu kalau terjadi kan betul-betul kayak ceritanya Kafka dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan semua orang khawatir tiba-tiba di suatu pagi penyakitnya pergi wah gila cerita realis memagis simply karena sampai sekarang aku ngerasa gak ada yang ada dalam kita gak tahu sedang sebagai pelaku siasat sebagai penyiasat itu gak tahu apa yang mau disiasatin gimana menyiasatinnya bahkan kan mau protes ke corona aja kan gak bisa kayak dia juga gak akan ngedengerin kita ini kan untuk pertama kalinya kita marah pada sesuatu tapi kita tidak yakin bahwa kita bisa menyampaikan kemarahan kita kalau kita marah sama negara kita bisa gitu marah sama negara negara ngedengerin apa enggak ya negaranya disono yuk kita marahin terus siapa tahu suatu kali dia tiba-tiba ngedengerin ya toh gitu kan kayak kalau ini kan marahin siapa ya gitu marahin yang marahin teman-teman kita sesama warga yang gak tahan sama corona dan pengen kumpul-kumpul bisa apa marah sama mereka ya di titik terhentukan itu apa ya hasrat seperti di bilang heni gila apa secara sikis ini udah nyiksa banget ya gue pengen dong kumpul-kumpul marah sama warga yang kemarin mau otot mudik gitu lebaran kan gak bisa gitu apa tahun-tahun itu dijadikan dijadikan hasrat tahunan gitu ya aku marah sama apa ya marah sama negara sama yang soal ini marah sama negara itu untuk soal ini itu kan juga sebenarnya gak adil di kita ya karena negara itu harusnya dimarahin banyak hal gitu selama puluhan tahun ini kan harusnya kita demo terus saking banyaknya masalah negara yang akhirnya kita lazimkan kan gitu jadi sekarang baru tiba-tiba marah dan ngomong negara gak benar itu kan juga kayak ya selama ini kita juga gak kerja untuk membuat negara yang benar gak kerja maksudnya tentu saja apa aku banyak teman-teman bekerja keras gitu banyak banget kan soalnya gitu di isu negara dari Papua dari itu yang isu yang politik yang kelihatan di depan-mana gitu ya maksudku adalah bahwa orang udah kerja keras pun memang masalahnya banyak aja gitu jadi serba serba bingung gitu aku ngerasa kayak ya gak ada yang punya kontrol siasat ini menyiasati apa lalu kemudian nah ini yang paling repot ya berkaitan sama disiplin nih ketika kita mau merebut ruang waktu sosial ruang waktu sosialnya itu bentuknya apa ya yang mau kita rebut gitu kan kalau dulu sebelumnya kita merebut ruang waktu dan sosial dengan cara membangun ruang waktu dan sosial ruang ruang sosial tertentu untuk sementara misalnya festival film itu kan ya kan ada waktu ada awal ada akhirnya ada venue orang kita kumpulin disana lalu teater ya sama gitu karena dua jam pembaca kita kasih buku dibayangkan bahwa dia akan mengalokasikan waktunya untuk bukunya terus mungkin itu yang paling gak banyak berubah ya di masa corona itu pembaca buku tapi kalau pembacaan puisi jadi jelas berbeda gak mungkin rame-rame lalu kan kemudian social assembly nya sendiri ketika kita merebut ruang dan waktunya itu sendiri kita sendiri sudah melihat nilai selama ini kita merasa bahwa nilai pertemuan sosialnya itu penting banget itu yang membuat apa namanya membuat ukuran pencapaian siasat jangan-jangan aku ngerasa iya selama ini kan ukuran keberhasilan siasat adalah bahwa jika siasat kita itu disepakati oleh sekumpulan sosial tertentu sejumlah orang tertentu di ruang waktu yang sama itu menandakan bahwa siasat kita entah disepakati diterima dianggap sebagai bagian dari kebutuhan siasat orang lain dan seterusnya ini yang tiba-tiba jadi berubah karena ruang waktu yang kita tiba-tiba pengen mainkan adalah ruang waktu yang betul-betul termediasi yaitu yang online ini kayak kalau temenku pernah bilang kayak aku sebenarnya barangkali ruang waktu ini segera bisa kita atasi kalau kita mau mengubah pola konsumsi kita jadi pola konsumsi teater misalnya yang harus dateng gitu itu kita udah kita udah relakan meninggal dunia yaudah barangkali teater online gak ada masalah nah ini yang aku juga sebagai produsen kan sebagai maksudnya orang yang bikin karya kan juga pengen bikin karya yang aku bisa konsumsikan aku kan juga pengen ngeliat karya temen-temenku yang pengen aku konsumsi gitu nah mengubah model konsumsinya ini yang yang pertanyaan berikutnya atau apakah kita bersedia dan sebenarnya juga kalau misalnya keadaan yang sudah mungkin gak mungkin kan jangan-jangan udah bersedia apa gak bersedianya lu mengubah pola konsumsi lu barangkali udah gak penting yang penting adalah ya ini pola konsumsi baru gitu apakah kita ada di tahap itu itu yang aku gak gak rela gitu ini soal kerelaan tuh akhirnya gitu aduh gak rela banget pola konsumsi main band ya kayak gitu gitu pola konsumsi nonton festival film ya harusnya begitu gitu apa enaknya nonton film gak ada gak sama ketawa sendirian sama ketawa rame-rame di gedung bioskop beda banget gitu kan ada nah ini kan yang kesediaan itu ada apakah kesediaan itu sudah harusnya ada sekarang dan seterusnya ini yang yang membuat apa namanya mungkin gak mungkin itu jadi jadi mencekik gitu yang singkatnya lagi adalah yang lebih gampang adalah kayaknya lebih lebih mudah kalau kita memang pelan-pelan berusaha memetakan yang disebut Zikri mungkin gak mungkin itu yang gak mungkin ini apa gak mungkin pertemuan sosialnya gak mungkin moda konsumsinya gak mungkin moda produksinya kayak bikin film kan harus ketemu ada kru ada audio ada kameramen ada lighting ada banyak orang dalam satu ruangan apa itu yang gak mungkin atau gak mungkin menemukan sesuatu yang penting untuk dikatakan di saat ini selain yaudah cuci tangan, jangan lupa cuci tangan jangan lupa maskeran, gitu apa ada pesan sosial yang lebih penting dari itu, gitu, sekarang yang ini yang membuat, kalau misalnya ngeliat apa yang terjadi di Black Lives Matter kemarin jadi terasa berbeda, ya, oh ternyata tetap ada gitu, yang lebih mendesak, yang bisa lebih mendesak gitu dan memang tetap penting gitu, di dalam keadaan Corona Black Lives Matter, gitu, dan itu agak apa, agak agak membuat sedikit optimis, gitu, bahwa ada yang tetap penting nih, gitu, kalau mengomong tentang Black Lives Matter, itu ada yang bukan berarti Corona kemudian tidak penting, karena kalau aku melihat dari demo-demonya, ya, tetap banyak yang khawatir kalau aku dengar dari cerita teman-temanku tetap khawatir ada di marching di New York, gitu tetap jaga jarak, berusaha jaga jarak tetap consider itu, bahkan orang tua jadi jarang yang ikut demo, gitu tapi itu pressing, itu urgent, gitu, urgency-nya tetap di dalam situasi ini tetap mengatasi perasaan takut atas penyebaran Corona, gitu, jadi aku, ya, maksudku aku sedang mengatakan bahwa kita pelan-pelan sebenarnya melihat bahwa bahwa, apa namanya ada yang mungkin, gitu pelan-pelan melihat ada yang mungkin itu yang yang paling gampang, sih cuman ya itu tadi, apa, kayak kayak memetakan mungkin nggak mungkinnya dulu, gitu apa yang pengen diiniin, gitu ya, gitu oke tentang si Aset melawan siapa itu mungkin Bang Hafiz bisa cerita deh yang dikatakan Ugo tadi tentang si Aset sebenarnya kan kita disini kan kita terbiasa dengan hubungan langsung biasanya hubungan langsung maksudnya kesenian kita terutama kalau kita bicara masalah kesenian, ya kita selalu terhubungnya dengan fisik, gitu apapun itu keseniannya mungkin kita perlu belajar dengan generasi yang di bawah, gitu yang yang menggunakan apa platform-platform online itu dengan kenormalan mereka, gitu menurut saya sudah lazim ya sangat lazim banget buat mereka pola komunikasi yang menggunakan online atau pola performance apa yang online, gitu yang buat mereka itu udah cukup, gitu kehadiran fisik tidak tidak menjadi problem, gitu problemnya di kita dalam kesenian itu kan tidak dilihat sebagai sebagai sebuah dalam ternakutip potensi hanya dilihat sebagai kelainan medium aja jadi tidak sebagai sebuah apa ya problem estetik, gitu buat kita ini kan juga kalau di saya, gitu misalnya dari apa dari dulu misalnya punya ketertarikan dengan karya-karya yang sifatnya apa representasi, gitu seperti video dan sebagainya, gitu problem-problematik kita kan selalu melihat video kalau misalnya karya seni video atau film misalnya hanya sebagai teknologi, gitu teknologi yang berbeda, gitu tapi tidak menemukan bahasanya, gitu karena problematik kita belum selesai terhadap teknologi itu, gitu nah kalau kita melihat generasi yang lahir tahun 2000-an misalnya itu udah selesai karena mereka jadi native, kan native dan buat mereka kelaziman-kelaziman misalnya apa bicara online semacam ini, gitu atau menerima whatsapp dengan kata-kata makian gak ada masalah, gitu tapi kalau generasi gue dengan ugoran bisa tersinggung banget, gitu sangat sensitif karena memang problemnya adalah problem problem apa ya problem menerima resepsi yang kita terima dari kata-kata makian di dalam di dalam teks whatsapp misalnya sangat sangat menyakitkan apalagi itu menjadi teks, gitu apa ini kan perbedaan bagaimana kita melihat melihat apa praktek situasi yang harus kita kita harus melakukan ini sebagai kemungkinan-kemungkinan gitu kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita cari untuk praktek berkesenian kita tentu saja ya hakikatnya pasti seni yang gak mau-gak mau seperti yang disampaikan Hugo tadi dan Henny seni pasti manusia gitu dan pasti fisik dan tapi menerjemahkan fisik itu kita mungkin kita harus harus cari lagi gitu cari lagi karena menurut saya saya selalu tergung-kagum dalam terkutip dengan generasi yang muda-muda itu bisa bisa sangat santai gitu dengan melihat praktek yang kita lakukan sekarang misalnya ya kita kan melihat fenomena tiktok fenomena apa apa youtube atau instagram dan sebagainya dan dan yang kita lihat juga sekarang misalnya dalam situasi pandemi ini misalnya saya melihat misalnya terutama di Jakarta ya misalnya yang yang sangat canggih menurut saya bagi orang mereka-mereka itu generasi yang generasi baru ini bisa beradaptasi secara langsung dan bisa memonetisnya gitu menjadi kemungkinan gitu karena menurut mereka ini potensi gitu dan saya pribadi gitu misalnya kalau diskusi di forum leteng jadi ini gimana ya cara menemukan caranya itu mereka kok bisa ya kita kok gak bisa ya gitu misalnya pola berpikir kita untuk misalnya ngomongin fundraising untuk praktek-praktek semacam ini kan masih berpikir tentang bagaimana kita membuat proposal terus ketemuan sama orang kita yakinkan bahwa ini sebuah sesuatu yang masih sangat fisik banget tapi saya 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 belum bisa 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 connect walaupun misalnya membaca-baca gitu praktek-praktek semacam ini kan udah ngomongin bagaimana matriks di belakang di belakang penonton ini yang mereka yang dihasilkan gitu matriks grafik yang keluar dan sebagainya itu yang dijual gitu bukan konten obrolan diskusi semacam ini gitu nah ini yang menurut saya berbeda mungkin cara berpikirnya nah mensiasati mensiasati situasi sekarang menurut saya memang mungkin kita harus punya punya lagi apa merefleksikan diri apa apakah kita sudah ya sudah sudah benar-benar yakin bahwa apa platform-platform online atau digital dan sebagainya yang tersedia sekarang ini sudah 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 cukup untuk untuk bisa menjadi dalam terakuti bahasa bahasa berkesenian kita kalau tadi Ugo mungkin harus mencari cara ya misalnya petunjukan petunjukan teater yang online ya memang memang jujur saja kalau kita berpikirnya fisik ya melihat petunjukan teater online basi ya Ugo ya basi banget teater itu spiritnya kehadiran gak mungkin gak ada energinya itu hilang sama sekali tapi bagaimana kita menemukan energinya itu dalam berbentuk online saya jujur saja saya juga belum menemukan tapi ini kan ini ya situasi yang mendorong kita untuk melihat apa yang bisa membuat spirit spirit kehadiran itu tetap dalam sakuti mungkin tidak sama tapi dengan model yang lain gitu saya belum juga menemukan sama seperti teman-teman yang lain tapi dalam situasi ini mau gak mau memang harus berpikir untuk mencari kemungkinannya karena gak mungkin kita paksakan gak mungkin kita paksakan kita melawan situasi yang tidak tampak dan ada memang kata kalau cerita Ugo tadi tentang Black Lives Matter tadi menurut saya itu situasi yang apa ya urgency yang memang harus dikeluarkan gitu yang memang harus itu fisik gitu tapi kita harus tahu juga bahwa kejadian secara fisik itu juga berangkat dari yang sifatnya online juga gitu sifatnya peer-to-peer juga gitu jadi betul bagaimana kita mengkombinasi itu gitu besarnya demonstrasi sekarang misalnya apa di sana itu saya kira ya memang peran praktek-praktek semacam ini yang yang memulainya gitu bukan fisik gitu mungkin orasi-orasi atau pertemuan-pertemuan rapat-rapat misalnya rapat-rapat Ugo tahun 98 mungkin berbeda dengan rapat-rapat para demonstran sekarang yang yang udah mungkin pakai zoom atau pakai apa yang yang berbeda sama sekali nah tapi outputnya Anda bisa lihat misalnya dalam satu minggu terakhir ini outputnya skalanya seluruh dunia bergerak gitu nah itu kan model ya model apa model kerja yang mungkin kita bisa bayangkan untuk dalam konteks kesenian apa gitu yang bisa kita lakukan gitu karena gak mungkin gak mungkin kita berpikir untuk selalu sama gitu karena apa karena juga mungkin mau gak mau mungkin misalnya kita di seni sendiri mungkin saya kira pelan-pelan mulai berpikir ini online misalnya kekesalan gitu atau kekesalan kita atau apa beban psikologis itu yang kata Henny tadi apa saya kira betul betul tapi saya yakin betul beban psikologis itu bisa bisa ter-reduce atau menjadi normal kembali kalau kita bisa jauh lebih lebih apa ya lebih aware tentang bahwa ada kemungkinan-kemungkinan ruang yang bisa menyalurkan itu misalnya melalui online ini gitu itu sih ya masih ya tadi mencari model apa ya model kerja dalam konteksnya kesenian Ismail ada apa ya tangkapan atas apa namanya yang dilontarkan Cemeti dalam ini tulisan dari Zikri yang sudah kamu baca kemarin ide-ide apa yang terlintas lah yang bisa ditangkap yang bisa kamu tangkap terus kamu paparkan ke forum ini kalau ide sih saya belum terlalu yakin maksudnya ini bisa ditangkap sebagai ide atau enggak cuman ya diskusinya menarik banget kayak tadi soal pengen diinin Ugo terus tadi Hafiz juga menurut saya jadi bisa jadi diskusi yang bisa panjang lagi obrolannya gitu terutama misalkan soal terus sebenarnya ini juga sih pengen kayak lempar satu pertanyaan kayak tadi oke kita bisa bikin bisa ngakal-ngakalin dan ya memang defaultnya kan gitu kayak misalkan kita enggak boleh bikin festival atau enggak boleh bikin kegiatan misalkan di Jaf itu sebenarnya kita enggak boleh bukan karena enggak mau tapi kemudian ada 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 layer etis kan sebenarnya kayak enggak boleh bikin kegiatan tapi sebenarnya bisa gitu di akal-ngakalin itu bisa kayak gimana kayak misalkan orang beribadah sekarang juga kan tetap di akal-ngakalin misalkan enggak boleh ke masjid enggak boleh saat berjaman di masjid tapi tetap orang coba di akal-ngakalin atau ke pasar atau kemana tapi staffnya berjarak sekarang iya staffnya berjarak tapi kemudian ada sejaman kemudian layer etis ini karena hubungannya dengan ini bisa misalkan oke kita bisa bisa mengakalin tapi gimana kalau ternyata akal-ngakalan kita ini berdampak ke penyebaran virus si corona ini yang lebih besar lagi gitu maksudnya si si layer etisnya itu sejauh mana gitu si tarik-menariknya gitu ini itu satu sih yang pengen coba dilempar kayak memang sih kayak enggak ada hal meskid kayak enggak bisa ketemu ada online atau ada atau misalkan tetap bisa keakalan bikin kegiatan atau gimana mungkin kedepannya itu juga akal-akal ini bakal lebih menjadi saya ngeliat mungkin dengan misalkan ada slogan-slogan dari pemerintah soal new normal segala macam itu kayak bakal makin menjadi gitu kita si naluri mengakal-ngakal ini tapi sejauh mana ada pertimbangan etis itu tadi yang soal apakah benar ini bisa berdampak juga ke kita jadi ngetransmisi virus nih bahkan ke orang terdekat kita gitu itu yang pertama terus yang kedua tadi juga semakat soal emang jadinya sih enggak enggak jadi binar gitu kayak oke jadi online semua atau kita enggak online karena misalkan kayak di sini itu ya kayak Jaf itu kita enggak bisa nutup si Jaf itu enggak bisa karena emang ya ininya itu ya ruang yang selalu terbuka gitu kita enggak bisa larang orang buat datang ke sini gitu enggak bisa juga kayak misalkan tiba-tiba orang dari Bandung ke sini gitu yang dari zona merah enggak boleh kan juga enggak bisa gitu kayak gitu karena itu tetangga kita misalkan atau misalkan kita keluar rumah juga enggak bisa gitu bener-bener kayak misalkan radius ketika pemerintah ngeboleh keluar rumah tuh di kita tuh radiusnya sampai ke alun-alun misalkan atau bahkan sampai ke kecamatan tuh ya orang masih berasa itu enggak keluar rumah gitu kalau di sini karena kayak misalkan ke tetangga sebelah nongkrong itu masih ya masih dianggapnya bagian daya rumah gitu masih nongkrong barang jadi kayak pembatasan ruangnya juga kalau misalkan di konteks ini masih 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 longgar gitu masih belum cuman kalau terkait di konteks seni kalau saya sih ngerasanya ketidakmungkinan itu jadi kan kedekat-kedakmungkinan persoalan ruang gitu ya atau persoalan jumlah misalkan kalau di karena kan kalau jav tuh biasanya gitu bikinnya rame-rame banyak orang nah sekarang jadinya secara etis tuh kita kayak ya jadi enggak etis gitu kalau tetap maksain rame-ramean gitu cuman tadi misalkan ya balik lagi ke tadi ke skala mikro atau misalkan polanya juga jadi pola agensi gitu kayak misalkan yuk jadinya satu orang yang ke desa ini atau bikin apa bareng-bareng gitu cuma ya satu sisi jadinya ngelihat signifikasi seni yang lebih punya signifikasi untuk bikin ya untuk dirancang sebagai sesuatu yang punya punya apa ya punya resilien gitu atau lebih dirancang sebagai sesuatu yang juga bisa dilihat atau dikembangkan sebagai satu sistem atau sebagai satu platform gitu kalau misalkan di kontak gitu kayak tadi ngomongin sistem ekonomi misalkan ngomongin tadi ketahanan pangan ngomongin gitu jadi enggak enggak lagi yang tadinya biasanya Jav atau misalkan kita disini ya biasanya bikin momentum momentum gitu mungkin misalkan jadinya karena bikin momentum yang banyak orang terlibat disitu dalam satu waktu yang sama itu enggak mungkin nah mungkin jadinya jadi kayak gitu gitu ya tapi ya karena kan juga misalkan kita jadi dilihat tetangga atau sebagai kayak misalkan sok seni-senian nah sekarang udah enggak ada nih Jav tuh udah enggak ada seni-senian ya udah masa gini udah enggak ini sok ayah musik-musikan udah enggak bisa ya ya terus kemudian kita juga jadi mikir iya sebenarnya terus lalu apa sih yang bisa kita lakuin gitu misalkan kan jadinya jadi ya udah jadi bertetangga jadi tapi tetap tapi kan seni juga kemudian enggak berhenti disitu gitu jadinya ya udah seni jadi makin jadi bagian dari bertetangga gitu atau makin jadi bagian dari keseharian walaupun memang ya karena emang lokusnya disini gitu Jav jadinya kan sejak awal memang seni selalu terhubung dengan keseharian kami disini gitu susah gitu makanya misalkan kita diundang apa BNL kan kalau pulang kesini ngomongin BNL sama tetangga kan juga suka jadi enggak nyambung enggak keren enggak tuh buat tetangga gitu makanya kemudian pembicaraan seni jadi selalu berhubungan dengan keseharian nah sekarang tuh jadi punya dorongan yang lebih gitu buat oke seni ada liburnya enggak berarti kalau tanggalnya merah sih bisa aku ke Sekar apa ya kalau ditanya yang terakhir ya soal ide terkait mustahil dan kemustahilan balik lagi sedikit soal apa namanya apa yang ada sekarang karena saya banyak kerja sama seniman tari muda gitu dan mereka udah sangat terbiasa menggunakan sosial media sebelumnya itu pun sekarang apa masih itu ya masih terjadi gitu cuman mungkin secara frekuensi dan jumlahnya jadi semakin banyak gitu tiba-tiba mereka jadi punya acara reguler yang acara reguler yang tadinya live instagram cuman buat narsis-narsis menyapa fans mereka gitu nah sekarang mereka apa namanya menggunakan media tersebut feature tersebut untuk lebih serius apa yang kemarin tidak dilakukan nah sekarang mereka lakukan seperti terhubung dengan orang-orang untuk yang lebih expert atau lebih senior atau di luar yang tidak terhubung dengan mereka sebelumnya nah sekarang mereka menggunakan apa media-media yang sudah biasa mereka gunakan untuk menghubungkan diri dengan orang-orang itu tadi membicarakan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka bicarakan secara serius nah sekarang mereka kerjakan itu kalau apa namanya soal media online sendiri jadi sebenarnya tidak ada yang baru juga di kalangan seniman muda kayak anak-anak tari koreografer muda-muda itu mereka sudah biasa gitu bikin atau mendokumentasikan proses-proses kreatif mereka video pendek atau konsepsi-konsepsi pendek mereka terus kemudian mereka share secara di social media mereka itu cara mereka untuk menghubungkan diri dengan publik itu masih sama itu masih terjadi terus mungkin yang sekarang saya terasa betul itu ketika saya berpikir harus approach ke sponsor atau ke funding atau ke teater untuk saya mempromosikan seniman yang bekerja dengan saya itu apa iya mereka masih mau dengan pendekatan yang lama dengan bentuk-bentuk karya yang ada sekarang ini untuk dijadikan materi agenda di waktu-waktu mendatang gitu jadi pemetaan pemetaan itu yang saya harus lakukan harus perlu lakukan karena saya perlu survive itu yang perlu saya lakukan seperti apa perubahannya bagaimana dan secara umum sebetulnya sama dari mas-mas sama mbak yang tadi sudah sempat disinggung itu sebetulnya tidak melulu soal medianya sekarang tapi kalau saya sendiri istilah saya sih mengurai lagi ya seperti seniman dan karyanya dan juga publik memaknai ulang lagi gitu melihat dari situasi yang sekarang harus perlu seperti apa ya bagaimana dan segala macam itu aja sih karena itu nanti larinya ke bentuk yang akan kita tawarkan bentuk karya yang akan kita tawarkan akan seperti apa terus seberapa akan membutuhkan seberapa akan karena karena terkait sekali dengan pertemuan fisik itu tadi jadi gimana caranya keterbatasan ini dijawab dengan mengurai elemen-elemen apa aspek-aspek apa yang bisa ditegaskan lagi yang bisa yang bisa ditonjolkan gitu karena untuk berpikir lebih praktis soal medium atau soal bentuknya seperti apa saya jelas belum terpikir ya benar menarik tentang seni pas kondisi kayak gini bentuknya seperti apa Mbak Eni mungkin bisa nyambung ke poin dari setar terakhir kalau saya karena saya sekarang udah mulai syuting lagi ya kebatasan itu yang memang saya sepatui jadi buat saya yang penting kita tetap bergerak berkreasi masalahnya kemudian di ekshibisinya online itu sebenarnya udah lama online itu juga karena ada VOD ada segala macam kayak gitu kan kalau film memang sudah ada medium itu sudah di dulu gitu ya cuman kan memang gimana sih menjebatannya antara ketemu publik tapi tetap kalau buat saya kalau sekarang ini karena saya kalau produksi sekarang sudah produksi lingkungan lingkungan terdekat ya tidak lebih dari satu ketamatan saya saya merekam saya syuting itu baik-baik saja apa juga orang-orang yang saya syuting juga tidak bermasalah maksudnya tidak menolak saya mereka juga malah senang wah lebih kenangan selama masa pandemi misalnya kayak gitu apa dari sekian berapa orang saya sudah memfilmkan tujuh keluarga gitu pendek-pendek gitu mereka malah senang gitu dan dan apa saya ketika saya minta izin juga saya jelasin bahwa protokolnya begini-begini mungkin saya gak akan lama di tempat kamu apa juga saya juga membatasi mobilitas saya saya tidak saya jarang berpergian sebenarnya kecuali kalau kalau syuting dari rumah ibu saya ke studio ke tempat syuting itu aja jarang juga ke tempat maksudnya ke tempat-tempat publik macam warung atau supermarket segala macam saya jarang sekali itu jadi memang saya sendiri juga harus mengontrol diri saya cuman saya memang kemarin sempat punya kepikiran zaman dulu kan ada kontur urusan bertemu publik gitu ya zaman dulu kan ada drive-in cinema itu ya itu kan sebenarnya masih cocok untuk situasi kayak ini ada masih ada jarak ada ini cuman permasalahannya saya tuh sebenarnya kemarin kepikiran kalau kribosono stadion kribosono itu itu kan berbat ada pagernya ya itu sering dipegang untuk pertunjukan musik segala macam saya tuh sebenarnya kemarin mau propose ke dinas kemudian Jogja kalau kita bikin drive-in cinema disitu cuman itu jadi kayak ada pertentangan kelas orang yang punya mobil aja yang bisa masuk situ kan yang bisa nonton gitu gimana cara ngatasinya itu kalau sebenarnya saya diskusi dengan banyak filmmaker Jogja itu oh ya gak apa-apa itu kan ada dana dari dana segala macam bisa dimanfaatkan karena memang ada mereka juga punya mobil pemutar cuman memang gimana caranya membatasi orang untuk hadir membatasi jaga jaraknya segala macam kalau misalnya gak pakai mobil bisa gak sih di garis-garis itu pakai berjarak 2 meter 2 meter misalnya saya kepikiran itu tapi nanti dulu saya ulang tapi anak-anak Jogja itu semua mau anak-anak Jogja karena ada komunitas kita punya whatsapp group gitu jadi kita rindu untuk bertemu di ruang terbuka tapi tetap dengan protokol yang ketat itu yang sedang kita pikirkan kesusun sebenarnya sama anak-anak film Jogja karena memang semua juga mengeluh capek dengan online capek dengan media online itu sebenarnya sudah lama kita lakukan kita nonton film online itu sudah dari beberapa tahun yang lalu gitu ya semuanya video-video itu tapi gimana caranya Minyasati ini bertemu di tempat publik tapi tetap dengan protokol yang ketat gitu itu yang sebenarnya kita kalau di komentar film maker Jogja itu sedang berbegir itu gitu terus juga kalau produksi sebenarnya bisa diakalkan karena kalau saya sekarang gini anak-anak teman-teman film maker fiksi itu sekarang dia punya program dengan dinas budayaan untuk bikin film pendek kukunya gak boleh lebih dari lima supaya total dengan pemain segala macam kurang dari sepuluh terus dia harus pakai face shield segala macam kayak gitu ya diturutin itu maksudnya sebenarnya itu jaring pengaman tapi tetap jaring pengaman dari dinas budayaan tapi bagaimana caranya protokol kesehatan itu tetap dijalankan jadi kalau saya mungkin akhirnya ngambil dalam tengah masalah hetis saya itu yang terpikir paling berat itu masalah hetis tadi kayak dibilang Mas Ismail tadi masalah hetis gimana kalau kemudahan ternyata ini kita menyebarkan saya konsulasi sama dokter dokter dari Sarjitop berapa kali yang saya sering ketemu di posko kayak gitu sebenarnya berapa sejarah yang aman misalnya atau kita harus pakai apa segala macam kayak gitu saya diskusi berkali-kali dengan mereka terus ya sudah akhirnya kemudian meyakinkan diri dengan informasi-informasi yang saya dapat dari yang berkepentingan dari ahli patologi dari ahli virologi segala macam kayak gitu gimana gitu bisa gak ini bisa gitu tapi memang kamu harus ketat kamu harus tahu yakin bahwa orang-orang yang bekerja dengan kamu itu sehat itu yang membuat saya menjadi tidak terlalu khawatir lagi bukan berarti saya tidak wasorda ya bagaimana bisa bisa tetap ketemu publik tapi memang dengan protokol yang ketat itu itu sih yang kemudian yang kemudian kami berapa film yang juga itu melakukan itu gitu syuting-syuting juga dengan facial dengan masker segala macam itu memang gak boleh lepas bahwa kita harus yakin bahwa kita memang sehat kita tahu mobilitas mereka kayak apa segala macam itu kita memang harus jujur dengan diri kita sendiri juga dengan situasi kita dengan kesehatan kita oke bisa jadi mungkin ada yang OPG segala macam tapi memang dia sendiri memang harus kamu berhubungan dengan siapa aja sebelumnya segala macam itu kita memang udah ngobrol duluan jadi lebih beratkan ke protokol yang ketat itu tadi sih sebenarnya pertentangan maka masalah etis itu dan keinginan tetap berkarya dan bertemu publik itu yang tiga simpangan yang apa mungkin semoga sih bisa ketemu gitu ya itu sih jadi yang dinas kebudayaan itu ternyata masih jalannya Pak proposal dari mereka dengan regulasi yang berubah kalau yang garing pengaman ada gitu tapi yang danais yang produksi film rutin itu itu dipospon dulu karena kalau yang danais program danais lima film dua film dokumen tiga film visi sudah terima proposal saya salah satu kuratornya cuman kemarin ada pemberitahuan bahwa karena dana tahap kedua belum turun dari pembernah pusat itu dipospon cuman dinas kebudayaan pengen bikin jahat pengaman untuk filmmaker juga itu kemudian ada program baru untuk bikin film pendek gitu untuk sepuluh 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 filmmaker tapi sepuluh filmmaker itu bisa melibatkan lima lima orang kru kayak itu untuk membuat film itu jadi tapi memang memang penekanannya memang kemudian protokolnya harus ketat dengan jumlah pemain yang minimalis dengan jumlah kru yang minimalis juga gitu itu yang kemudian dilakukan oleh ada kesempatan dengan kayak begitu gitu yang soal yang soal etik jadi boleh dielaborasi mungkin pas Ugo atau habis tanggapan yang pertanyaan dari Ismail itu kalau kita udah penerimaan gitu kalau udah udah acceptan gitu state-nya untuk udah rela udah rela lah gitu ya seperti yang dilakukan sama Henny kan berkaitan dengan kerelaan itu yuk bikin dan abis itu kerelaan jadi penting gitu juga kerelaan sama subjeknya gitu-gitu dan ya kayak tetap bisa gitu misalnya bikin festival karena kemungkinan ruang atau ruang waktunya jadi sangat minimal ya udah bermain dengan minimalitas gitu misalnya kan ya yang tadinya berharap mengumpulkan orang 100 200 dalam satu ruangan waktu yang sama ya dicicil gitu misalnya jadi dihemat gitu lima orang-lima orang gitu atau tiga orang-tiga orang karena membayangkan apa namanya jarak gitu misalnya nari ya penontonnya tiga dulu gitu nanti 15 menit kemudian ada lagi orang tiga penonton berikutnya itu juga sudah sering kan di eksplor sebelum ini kan gitu kayak apa one-on-one performance gitu apa performance kerasi macan gitu mas itu yang yang lain ya kalau kita masih membayangkan karena abis itu kan mungkin salah satu yang kita bisa pelajari kan betapa preciousnya sekarang sebenarnya betapa berharganya betapa bernilainya pertemuan sosial kan itu yang kayaknya semua orang refleksinya pasti itu mahal banget pertemuan sosial itu gitu nah jadi kita bermain-main dengan seberapa mahalnya itu sebagai bagian dari medium kita itu bisa kita pikirkan gitu gimana memikirkan apa namanya koordinasi ruang dan waktu gitu-gitu ya koordinasi ruang pertemuan waktu pertemuan gitu juga sebenarnya yang 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 menarikan film tari teater gitu kan juga ngomong soal pertemuan antar pelakunya sendiri gitu bagaimana bagaimana momen pertemuan dia dengan publik itu juga cuma bisa terjadi ketika momen pertemuan antar pelaku juga berlangsung gitu di momen produksi kan entah latihan atau atau syuting gitu-gitu kan yang yang sangat menuntut kehadiran berbagai subjek gitu walaupun antasnya tunggal gitu ya tetap ada lighting man tetap ada sound man tetap ada musisi tetap ada apa namanya state manager dan seterusnya jadi tetap aja dia jadi precious bahkan kan rehearsal aja jadi precious banget gitu latihan aja jadi oh gila latihan tuh mewah ya sebelum ini karena seberapa miskin latihan kita kan dulu kan sering di ejek tuh orang teater latihan buluk apa inventasnya sekarang latihan aja gak bisa gitu jadi itu itu juga bahkan ya ya ini yang aku sekali lagi begitu rela sih begitu rela sih aku pikir kita bisa ngeliat lah potensi-potensi ini salah satu yang lain gitu yang kalau ngomong ide salah satu yang lain yang juga aku pikirkan beberapa waktu terakhir ini kan kita sekarang juga mulai kayak kalau kita rela sama mediasi kalau kita rela sama bahwa liveness bahwa pertemuan langsung itu sangat tidak dimungkinkan maka kan kemudian kayak medium apa sih selama ini yang mengatasi yang berusaha bermain tidak dalam hubungan langsung gitu dan dalam soal ini memang yang paling klasik kan teknologi yang paling klasik itu adalah tulis-menulis dan membaca dia betul-betul tidak berkaitan dengan karena disembodiment ya kan menulis itu kan mengambil pengalaman ketubuhan pengalaman langsung dan kemudian merekamnya dalam bentuk tulisan gitu teknologi rekam yang paling yang paling lama lah umurnya kan tulis-menulis ya selain gambar gitu tapi aku juga ngebayangin mungkin gak ya bikin bikin event tari tapi tulis-menulis gitu dan baca-membaca gitu atau event kepenontonan yang berkaitan dengan tulis-menulis dan baca-membaca dan ini juga lagi-lagi seperti yang dibilang sama Hafiz generasi apa namanya milenium ini gitu ya mereka terbiasa kan yang nulis novel bareng misalnya gitu atau fans apa namanya fans fiction gitu yang dilanjutin gitu bareng gitu itu juga udah biasa dilakukan tapi itu kan konteksnya fiksi sastra gitu tapi bener-bener kayak konteksnya emang ketubuhan emang film tapi ya kita kayak dengan cara apa yang memaksimalkan misalnya readership skenario gitu atau readership plot pemanggungan kayak gitu aku lagi mikir ke arah itu gak ada gak ada apa namanya kayak apa bentuknya aku juga gak tau tapi kayak karena sekarang sama tau sekarang kita semua berharap sama semua yang seperti dibilang sama Henny tadi sebenarnya kan ya udah klasik kan nonton online udah klasik aktivitas online gitu buat filmmaker sekarang buat orang teater sekarang gitu satu-satunya cara nonton force entertainment emang gimana ya online gitu nonton videonya nonton teaternya jarang-jarang kan bisa jauh gitu dan seterusnya maka kan terus kemudian ya kita sangat bergantung sebenarnya selamanya dengan representasi yang mediat gitu yang sudah termediasi dan makanya ini kenapa aku berpikir soal tulis-menulis dan baca-membaca jadi tulis-menulis dan baca-membaca secara kolektif atau secara secara beramai-ramai karena dia sebenarnya momen teknologi representasi yang yang lain kan cuman ya itu kan orang baca sepi gitu kan tapi sepi dan senyap itu kan juga bagian dari merespon situasi hari ini kesepian dan kesunyian dan kesenyapan gitu kan adalah yang di dikabarkan oleh corona buat kita jangan ketemu orang habiskan waktu sendiri sebenarnya kan momen kalau mau ngomong apa sih ceramahnya corona buat kita ya itu kan salah satunya ceramahnya ceramahnya kan adalah diam di rumah dan lakukan sesuatu yang produktif di rumah kalau mau diambil kalau kita mau ber curiga baik nah yang lain oh iya balik ke tema ini juga kan sekarang kalau level lain gagasan aku selama ini agak terlalu karena kita banyak banget soal sosial soal human right terus terang aku selama kalau misalnya ada percakapan orang tentang hubungan antara misalnya yang sempat ngetrend di filosofat dan kesenian itu kan adalah human non-human manusia dan bukan manusia antroposentrism dan terus hubungan manusia dengan non-human dan banyak yang kemudian ngomong objek performance non-human performance non-human art dan maksudnya adalah cara berpikir kesenian atau cara berpikir kebudayaan yang tidak human centris dan ini kayak momen ini kayak beneran nih sebenarnya apa sih yang dikomunikasikan corona atau apa yang sedang dikatakan sama hasrat hidupnya corona yang entitas tertentu yang non-human yang desirnya bukan desir yang kita bisa pahami bisa kita ajak bicara bisa kita didikan enggak jadi ini dan dia subjek being sentien atau enggak kita masih berdebat dia sendiri punya hasrat untuk survive si coronanya kenapa menghabisi kita semua ini kan karena dia pengen hidup ini kan dialog dan ini kalau dilacak kan problemnya awalnya problem lingkungan hidup problem dia hidup karena dia pertama hidup karena mobilitas mobilitas benda-benda mobilitas objek mobilitas benda hidup yang non-human yang kita pindah-pindah di jaman globalisasi ini itu salah satu yang ide yang bukan ide tapi lontaran pemikiran yang kalau ngomong gagasan besar human non-human atau tentu saja isu lingkungan kan isu penting terus tapi itu salah satu yang kalau kita mau lihat malah sempat tren di teater kita atau di pertunjukan kita itu justru di 70-an dan 80-an kan dari meta ekologi seluruh karya-karya ekologisnya tentang kotanya saya semuanya justru malah banyak banget di tahun 70-80 hutan yang merintih ada festival waktu itu di IKJ di tahun 88 yang semuanya tentang lingkungan hidup nah pasca 2000-an ini kan lucunya kita memang ya itu tadi problem kemanusiaan kita banyak sehingga terus kemudian dia seringkali tidak menjadi prioritas aku agak melihat kalau plain kenyataan baru kita kesadaran sosial kita juga berbeda jadi kayak ini kan jadi menemukan gimana nih merekonfigurasi tatanan tematik ya antara isu-isu sosial yang masih terus berlangsung isu kekerasan gender isu kekerasan agama kayak gitu-gitu masih terus berlangsung tapi juga dalam apa namanya pertemuannya dengan kenyataan-kenyataan lingkungan global gitu yang gimana nih gitu dan tentu saja kan kalau mau ngeliat kerusakan alam ya itu kolonialisme kapitalisme gitu apa yang sesuatu yang kenapa misalnya apa tempat-tempat masih jadi tempat-tempat konflik besar gitu kayak di Papua sekarang kan jadi atau selama bukan sekarang 40 tahun terakhir ini di Papua jadi apa itu yang aku apa ini ya apa kayak lontaran tematik dalam taras tertentu jadi ada tiga gitu tadi kerelaan kalau kerelaan kita mereorganisasi ruang waktu kita bisa eksplor bagaimana mencicil pertemuan-pertemuan sosial sebagai bahan dasar dari medium kesenian kita itu yang pertama terus yang kedua melacak teknologi teknologi mediasi yang memungkinkan hubungan gak langsung itu berlangsung makanya aku balik lagi ke proses membaca dan menulis bersama-sama ini yang kita lakukan sekarang kita sedang membaca kenyataan terus yang ketiga yaitu tema hubungan human dan human bukan lagi dalam level skala prioritas tapi sebagai kenyataan yang harus kita pikirkan berbareng jadi kalau ngomong kekerasan agama atau ngomong kekerasan sejarah atau ngomong kekerasan gender itu juga ada implikasi lingkungan hidupnya harus ngomong lingkungan hidup bersama-sama dengan tema-tema besar tersebut ya itu tiga poin kayaknya punya poin ya aku ya astaga mungkin agak pende aku nanya mas tentang titik mula kerelaan itu dari mana ininya mas sebelum itu tadi kerelaan itu ya itu tadi yaudah menentukan ruang kerelaan konsumsi kerelaan seperti yang dibilang sama Hafiz sebenarnya kan yang paling gak rela teater berubah itu ya generasi yang udah nyangkut banget bahwa teater itu harus ketemu rame gitu udah nyangkut bahwa nonton film itu harus 300 orang 400 orang di gudung bioskop ketawa bareng gitu kan ada gitu nah ini kan momen dimana ya melepaskan diri dari semua ikatan kita sama medium itu ikatan konsumsinya itu gitu dan dan apa namanya dan bersedia berdialog dengan kenyataan-kenyataan produksinya sekarang ini sebagai sesuatu yang yaudah gak bisa dicegah lagi gak bisa ditahan lagi atau bahkan seperti ditunjuk sama Hafiz lu bersedia atau enggak itu hal lain yang penting adalah kalau lu eksplor mungkin lu nemuin hal baru nah ini kan yang yang optimis dan dan lebih berdiam pada kemungkinan-kemungkinan potensiality apa kemungkinan-kemungkinan bahwanya ini potensial untuk menciptakan sesuatu bukan dalam rangka menggantikan teater yang sebelumnya atau dalam rangka menggantikan tari yang sebelumnya tetapi menemukan ruang komunikasi baru gitu ini yang ya ini kalau mau optimis gitu tapi rela gak rela itu kan ya sama tadi kan tapi gue biasa makan dengan cara ABC habis tiba-tiba harus begini ya aduh nah ini yang yang berat gitu aku pikir yang salah satu yang paling gampang untuk membujuk orang dalam kerelaan ini adalah mengatakan bahwa ini tidak dalam rangka mengganti konsumsi tari yang sebelumnya tidak dalam rangka mengganti konsumsi film yang sebelumnya ini lebih ke menemukan konsumsi yang berdialog dengan situasi corona saat ini kira-kira gitu karena itu yang 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 apa paling gak barangkali akan lebih membuat kita apa percaya diri sama bujukan ini bujukan yuk berdialog sama ketidakmungkinan ini berdialog sama yang impossible kata kalian kayaknya ya aku gak tau wah ini poinnya mas yuk ada yang lain sebelum kita nutup sesi mungkin udah sebuah jam saya mau nambahin dikit ya gini menurut saya kalau kita melihat situasi ini sebagai aturan ya sebagai aturan jadi kan jadi jadinya material sifatnya jadi kalau saya melihatnya harus mempersepsikan atau merubah kepala kita ini menjadi spiritual gitu ini kan harus begitu ya anggap aja apa corona itu seperti si hantu gitu si hantu yang men-trigger kita untuk mensiasati untuk apa apa mensiasati apa persoalan kehantuan ini menjadi apa menjadi sesuatu yang punya kemungkinan-kemungkinan misalnya dalam sejarah dalam konteks kita di apa di timur gitu hal-hal yang spiritual ini kan yang akhirnya membuat kita menjadi survive gitu ada ada apa sistem yang gak terduga gitu yang yang ditemukan oleh berbagai berbagai model gitu di dalam masyarakat gitu misalnya ya kalau kita melihatnya secara fisik pohon misalnya pohon tapi kalau masyarakat kita dalam konteks hal yang spiritual pohon kan ada ada hal yang spiritual di dalam situ dan itu bisa dilihat menjadi sesuatu yang menjadi praktek-praktek ritual yang 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 jauh lebih bunyi untuk konteks society gitu nah kalau kita melihatnya sekarang situasi sekarang aturan-aturan atau corona itu sebagai hanya sebagai virus gitu dia menjadi hal yang sangat fisik gitu kan tapi kalau kita bisa mengalihkan pikiran kita bahwa mungkin saja melihat situasi ini yang jauh lebih spiritual mungkin akan berbeda karena ada sesuatu yang bisa kita dalam tanda kutip dilawan gitu dengan kemungkinan-kemungkinan kemanusiaan kita gitu karena ya itu kan hakikatnya manusia merespon ya merespon tidak hanya dengan hitungan matematika tapi dengan dengan hitungan yang kadang-kadang sangat intuitif gitu nah yang menurut saya sih mungkin ya mungkin kita coba coba mungkin melihat atau mem apa ya membingkai lagi intuisi kita gitu kepada hal yang menghantui ini gitu saya kira ini juga situasi yang kalau kata Henny ini momen yang gak mungkin ada lagi yang memang ada hantu global yang yang seharusnya kita kita respon dengan cara yang apa sisi manusia kita kalau dalam praktek kesenian ya berlaku dengan sadar gitu bahwa ya ada ada apa ya ada ritual-ritual yang kita buat lagi gitu mungkin gak tahu salah satunya apa praktek online ini dan sebagainya dia menjadi ritual bukan hanya fisik gitu aku nambahin dikit karena udah sampai kayak yang spiritual dan Henny juga penting yang dibilang 100 tahun sekali itu aku jadi ingat bahwa salah satu momen terakhir kan Spanish flu ya kalau secara historis Spanish flu itu berakhir setelah 2 tahun kalau gak salah karena karena kemudian orang memutuskan yaudahlah selesai aja dan habis itu mulai hidup secara normal hidup secara seperti sebelum Spanish flu dan memang terus kemudian dia pelan-pelan hilang dan kemudian peradab kebudayaan modern pada saat itu terus kemudian menghasilkan menghasilkan wave gelombang penciptaan kesenian luar biasa dari kanan-kiri gitu ya kan setelah itu semua orang bersemangat takut mati jadi bikin karya segala-galanya dan habis itu jadi luar biasa sebelum akhirnya kemudian perang dunia tapi ada momen ada momen yang kemudian jadi momen besar-besaran itu aku ya melontarkan itu lebih ke juga jangan-jangan ada di antara kita yang memang beroperasi dengan cara yuk nunggu aja sampai selesai jadi ditunggu aja sekarang momennya untuk tidak ngurusin yang gitu-gitu dan ya bertahan hidup aja gitu ya benar kayak sambil nunggu sampai ini bubar terus bikin baru sesudahnya ini kan opsi yang harus kita bicarakan paling-paling kita harus bicarakan jadi kan barangkali memang soalnya kita kan gak bisa ya nyalahin orang yang ngomong gitu yang nunggu ah gue gitu sampai coba 2 tahun gitu selama ini gue akan cara hidup ya survive lah gitu seperti sekar gitu ide-idenya jual kue apa-apa gitu gak usah jadi seniman dulu 2 tahun ini terus abis itu baru setelah sembuh ngamuk gitu baru bikin karya gila-gilaan itu kan juga ya kita harus bicarakan bahwa itu bagian dari bagian bukan dari mereka menyerah pada ketidakmungkinan tapi di titik tertentu kan pada intensitas kepercayaan pada model keseniannya mereka masing-masing itu juga sendiri harus dilihat sebagai bagian dari apa namanya merespon corona gitu jadi kayak gak harus bahwa yang sedang aku katakan gak harus adalah merespon situasi ini terus kemudian ngotot merekonfigurasi keseniannya dan bikin kesenian gak harus karena kita gak tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu ada yang ya mereka kan juga lu sibuk-sibuk cari yang baru tau-tau sembuh nanti bagaimana balik lagi ke yang lama ada yang begitu juga gitu kan ini yang aku pikir perlu kita catat bahwa itu juga opsi bukan karena menyerah pada ketidakmungkinan tapi karena apa namanya ada ya ada kesadaran historis tertentu gitu apa kerujukan historis tertentu yang ya ini momen untuk gak bikin kesenian gitu nanti abis itu wah gue gila-gilaan kayaknya ya itu juga opsi tau opsi di saat ketidakmungkinan ini itu kayak opsi gak belajar pas mau ujian nasional itu ada ya ada orang juga tapi malah keterima di universitas oke Zik ada yang kececar gak Zik mungkin abis ini kita ngobrolin yang tentang terakhir ya tentang update setelah ya aku rasa tanggapan-tanggapan dari para narasumber itu cukup jadi menjadi catatan ya tadi aku dan Izul admin invisible project juga udah mencoba mengetik beberapa di kolom chat gitu jadi ya nanti kelanjutan dari FGD ini kita akan kasih update-nya ke teman-teman narasumber aku gak tau tadi waktu pas mulai FGD-nya mas Dimas mungkin udah sempat menyampaikan bahwa ini akan kita rekam dan akan kita terbitkan ke publik jadi publik bisa menyimak perbincangan ini nah seperti yang tertera di Tor juga bahwa dari dari sisi Cemeti juga mencoba melakukan eksperimen sebenarnya untuk apa ya usaha kami lah menerjemahkan situasi yang mustahil ini impossible project bahwa kami akan melakukan dua simulasi dan sebenarnya ide yang mendasari simulasi itu sudah tersinggung juga dalam forum ini tentang tadi Mas Hugo sempat menyinggung tentang eksperimen di ranah teks readership juga di kolom chat juga Mbak Sekar bilang tentang estafet gagasan nah simulasi yang kami rencanakan juga sedikit hampir serupa dengan itu yaitu mencoba bermain-main dengan teknologi tech teknologi hypertext seperti Wikipedia jadi kami mau mencoba membuat semacam kamus atau almanat atau katalog ide-ide mustahil menampung banyak ide-ide mustahil dari kawan-kawan dan itu terbuka untuk diintervensi oleh publik karena kita menggunakan teknologi wiki itu untuk yang ranah online tapi kami juga melakukannya di ranah offline itu dengan itu seperti gagasan estafet itu mengirimkan semacam paket kiriman pos atau buku ke beberapa orang yang mana nanti buku itu akan diteruskan ke orang yang mereka pilih dan terus bergulir hingga nanti sampai akhir buku itu mungkin kembali ke cemeti atau mungkin tidak kembali jadi kayak semacam menggunakan formulasi peluang sebagai modus produksinya nah terkait dengan dua simulasi ini sebenarnya saya mau utarakan latar belakang ide-nya juga terinspirasi dari pencetusan nama Impossible Project waktu itu aku menyimak diskusi antara Yudita Judin dan Cimbil tentang teater online itu disitu Yudita Judin bilang bahwa ya disaat corona kan gak mungkin kamu mengadakan pertandingan sepak bola sepak bola berhenti jadi kenapa harus mengadakan teater online itu tidak harus kata Yudita Judin nah gara-gara ngomongin tentang teater itu aku jadi baca sejumlah artikel literatur ada seorang sekolar yang mencoba menerjemahkan teater of cruelty-nya nontonin Artout sebagai impossible teater karena dia sebagai ide sangat menarik tapi ketika dikonkretkan dia nyaris tidak mungkin nah itu sebenarnya menjadi inspirasi dari ide ini nah kalau ternyata gagasan Artout justru men-trigger inovasi-inovasi dalam bahasa seni mungkin harapannya project ini juga bisa men-trigger itu itu sih nanti untuk teknis simulasi yang akan kami kerjakan itu akan kami follow up ke semua narasumber FGD dan ini juga terbuka untuk para narasumber jika ingin terlibat jadi kalau misalnya platform wiki-nya sudah kami bangun dan soal buku tulis yang kami pakai itu sudah siap kami akan mengabari para narasumber untuk kalau mau terlibat silahkan itu sih dari aku sudah sudah mas ya paparan dari Sikri sebenarnya juga menutup sesi ketiga ini sesi yang ketiga karena di kemarin kita ada dua sesi sudah ada dengan sekitar 10 orang jadi kita juga bikin apa istilahnya pecah-pecahan jadi ada 5 orang 5 orang 5 orang biar bisa lebih lebih enak alur cara menyampaikan gagasan atau berkomentar oke begitu penutup dari saya terima kasih buat teman-teman semua ada Mbak Heni Mas Uko Mas Hafiz Ismail Mas Kar terima kasih masih agak kepancing sih sama tadi Mas Ugo oke terakhir jadi mikir oh masih boleh dikit nih tadi soal nunggu aja jadi kayak agak dekat dengan situasi kita disini gitu ya memang karena pertama kita masih kayak berasa lazim kan si keadaannya tuh kayak ya orang masih slow gak pake masker apa segala macem gitu kayak petani masih ngerasa ya saya mah karena sering kesawah sering kena selamat matahari ya corona gak akan masuk saya gitu jadi masih kayak masih dalam setahap lazim terus tadi soal mau merelakan juga kayak masih belum masih belum digiring untuk mesti rela gitu karena masih ada satu akal-akalan kecuali tadi dihadapkan dengan persoalan etis tadi gitu ya jadi buat rela misalkan mengkonsumsi atau bahkan juga mungkin orang lagi menikmati gitu dengan slow kesantaian ini gitu cuman juga ya menarik sih tadi jadinya tuh kalau ini soal jadi pertimbangannya tuh bukan soal kerana dalam konteks produksi kesenian tapi jadi lebih ngebayangin ada skenario-skenario lain kayak misalkan ngebayangin gimana kalau corona ini ternyata jadinya dua tahun gitu kita yang tinggal jadinya itu mesti gimana ya maksudnya ada jadi ada kesempatan buat mikirin skenario-skenario itu gitu yang mungkin bisa diterjemahin tapi kalau tadi modus buat nunggu tuh jadi kayak oh iya sebenernya kita banget jadi yaudah jadi lebih santai gitu dan itu enggak kayak gitu sih oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih udah mengundang terus seneng bisa ketemu Hafiz Hany udah lama banget yang lain-lain mendengar Sikri Ismail baru ketemu ya Sekar yang sehat semua sehat ya terima kasih ya terima kasih juga nih Mbak Sekar Mbak Hany terima kasih atas waktu yang nanti akan kami update juga ke email dan WhatsApp jadi terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih Sikri dimas terima kasih cemeti terima kasih cemeti terima kasih